Oke, shalom semua. Selamat hari Senin ya. Halo. Senin hari ini kita kembali lagi ke acara Deliverance and Spiritual Warfare. Kali ini kita kedatangan tamu yaitu Bu Sofya Atul dari Alhayat. Yang kali ini akan membawakan tema Murtadin menemukan identitas diri. Sebelum kita ke pembicara, kita akan buka dengan bujian dari Bu Walter, kemudian doa dari Bu New World. Silahkan Bu Walter. Halo Bu Walter. Pak Walter, silahkan. Oh enggak, kadang orang maaf. Lupa saya hidup itu. Sampai jumpa, shalom semuanya. Terima kasih. Hari ini kita bisa berjumpa di amat Tuhan. Shalom. Saatnya kita menyebabkan amat Tuhan. Sampai jumpa di amat Tuhan. Sampai jumpa di amat Tuhan. Terima kasih. Hadir disini, mari menunjukkan agar tangan penyempat. Separa pahala maafku hadir disini. Kini saatnya, berdiri di atapnya. Separa pahala maafku hadir disini. Kini saatnya, berdiri di atapnya. Separa pahala maafku hadir disini. Separa pahala maafku hadir disini. Separa pahala maafku hadir disini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Assalamuali Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya baru menonton Terima kasih telah menonton Saya menonton Jadi Saya saya orang Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Saya pulang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Yang saya mengerti Terima kasih telah menonton 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 Yesus Terima kasih telah menonton 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 Waktu itu membuat saya dalam tanda petik, I know what I live for. I live for Jesus. Yang tadinya saya gak punya. Asa gak punya gambaran. Ngapain hidup ini? Udah-udah penuh sengsara. Saya dulu makan juga susah. Dan saya orangnya gak banyak nuntut. Saya dari bayi, dari kecil itu gak banyak nuntut. Jadi kalau orang tua saya mengatakan, saya misalnya minta sesuatu, minta boneka, atau minta mainan. Saya gak seperti anak lain. Sampai merengek, menangis, kemudian sampai berguling-guling di lantai. Saya gak pernah. Kalau papa saya mengatakan, belum punya uang. Nanti ya, kalau sudah punya uang, baru nanti diberikan. Saya diem. Gak banyak nuntut. Jadi itu sampai SMA pun seperti itu. Jadi kalau saya tidak diberi, saya diem. Sepatu, misalnya sampai lubang-lubang, itu baru orang tua saya tahu tuh. Loh, kamu kok gak minta diberikan sih katanya. Nah, itu membuat satu lubang di dalam diri saya pada waktu itu. Yang saya gak sadari pada waktu itu. Dan pengalaman itu melekat. Dan pada waktu itu saya baru tahu. Dia mengatakan, apa yang kamu rasakan ketika kamu lalu. Saya baru tahu kalau Tuhan itu bisa bicara. Kemudian saya itu, pada waktu itu saya mau dikasih Alkitab sama teman saya yang ngajak saya retret ini. Dan Alkitabnya sudah sope. Saya sudah ganti Alkitab beberapa kali. Dan ketika saya baca, saya gak bisa berhenti baca tuh. Saya ingat itu baca, saya rasa mulai dari Kitab Daniel. Kitab Daniel terus sampai Maliaki. Itu saya gak bisa berhenti baca tuh. Gak bisa berhenti baca sampai saya baca keberjanjian baru. Saya tuh bingung, kok bisa ya? Kayak baca novel ya. Saya gak bisa berhenti baca buku ini sampai bukunya sobek-sobek. Sampai saya coreti, saya garisi. Dan di situ saya menemukan sesuatu yang bahwa Tuhan itu hidup. Dan yang pertama kali saya temukan adalah dia bisa bicara. Karena dia bicara sama saya. Dan itu terlalu besar untuk saya. Karena selama ini saya tidak tahu bahwa Tuhan itu hidup dan bahwa dia bisa bicara. Nah, di situ saya mengalami sesuatu yang merubah keperibadian saya yang tadinya saya cuek ya sama teman-teman saya. Saya orangnya cuek teman-teman. Bahkan sampai sekarang pun kadang-kadang itu masih ya kecuekan saya itu ya. Karena itu sifat ya. Jadi saya tidak peduli tentang orang lain as long as they don't hurt me. Jadi urusanmu, urusan lu, urusan gue, urusan gue gitu. Selama kamu tidak menyakiti saya, tidak menyinggung saya, saya tidak menyinggung kamu. I don't really care what you do. Saya gak terlalu peduli. Saya gak terlalu, gak kepo ngurusin urusan orang. Itu saya. Nah, pada waktu saya lahir baru, pada waktu saya, apa namanya, mengerti Tuhan pada waktu itu bahwa dia hidup. saya mulai percaya roh kudus pada waktu itu. Saya itu bisa mulai care sama orang. Itu saya heran tuh. Yang tadinya cuek sama orang, saya bisa mulai berdoa buat orang lain, berdoa buat teman saya pada waktu itu, karena saya masih kuliah ya pada waktu itu. Dan saya bisa berdoa untuk keluarga saya yang belum. Saya bisa berdoa Tuhan, biarlah mereka mengenal Engkau, mereka menemukan Engkau, mereka mengenal Engkau sama seperti Engkau berikan kasihmu sehingga Engkau boleh mengenal Engkau. Dan hal pertama pada waktu itu ya, pada waktu itu yang Tuhan tunjukkan pada saya. Dia tunjukkan di depan saya seperti layar video begitu. Suatu peristiwa pada waktu itu, yang saya sudah lupa, kira-kira pada waktu itu saya umur 6 atau 7 tahun, saya lupa. Suatu peristiwa dengan salah satu keluarga saya, dengan om saya pada waktu itu, ternyata ada satu kepahitan pada waktu itu yang Tuhan mau pulihkan. Saya sudah enggak ingat peristiwanya itu, saya sudah enggak ingat, sudah lupa, saya sudah kuliah pada waktu itu. Dan itu diputar di depan saya, kemudian Tuhan mengatakan, kamu harus mengampuni orang ini. Saya bilang, aku harus mengampuni orang ini. Saya bilang gitu, iya, kamu harus mengampuni dia. Karena kepahitan sama orang ini membuat luka di dalam hatimu yang begitu dalam. Padahal peristiwanya saya sudah lupa. Dan saya berkatakan, Tuhan aku tidak sanggup, tapi aku mau, kalau kau suruh aku mengampuni orang ini. Aku mengampuni dia, Tuhan. Dan itu membebaskan saya dari satu rasa sakit selama bertahun-tahun karena kehilangan ayah saya pada waktu itu. Pada peristiwanya saya sudah enggak ingat begitu. Tapi karena itu di-flash sama Tuhan di depan mata saya, baru saya ingat, oh iya, saya pernah ngalami ini. Ini membuat satu luka di dalam hati saya. Dan Tuhan mengatakan, kamu harus mengampuni orang ini. Dan lucunya, lucunya ya, sekarang sih enggak begitu ini lagi. Namanya orang baru lahir-baru. Kalau saya melihat orang itu, saya tuh bisa begitu mengasihi orang itu. Saya heran. Kok rasanya itu pengen meluk? Kok rasanya pengen, kamu sudah kenal Yesus? Padahal saya dulu ya, berkali-kali Tuhan manggil saya. Saya kalau didekati orang gitu ya, kemudian orang itu bertanya, kamu sudah kenal Yesus belum? Gitu ya. Orang fanatik banget sih. Saya bilang, tidak bisa terlalu fanatik lah. Saya kenal Yesus belum. Jadi orang pada waktu itu, teman-teman saya ada... Ada satu pengalaman rohani yang saya mau sharingkan sama teman-teman. Habis itu kita akan buka sesi tanya-jawab. Bahwa sampai saat ini, saya sampai saat ini juga berdoa. Jadi Tuhan itu tidak pernah berhenti bekerja di dalam setiap poin di dalam hidup kita. Tetapi, kalau kita tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, itu bukan kekrisenam. Saya... Mungkin saya mau cerita dua. Saya disembuhkan dari satu penyakit yang pada waktu itu orang ngomong tidak bisa. Asma ini dari umur saya berapa ya? Saya lupa dari umur berapa. Pokoknya kalau kamu ini berat, cukup berat. Jadi kalau misalnya kena udara dingin sedikit atau ini langsung saya tidak bisa bernafas. Langsung tercekik, tidak bisa bernafas. Saya sudah bolak-balik masuk rumah sakit karena asma ini. Dan dokternya sudah paham banget. Sudah paham banget. Asma lagi, kambuh lagi. Jadi kalau kena debu sedikit, tidak bisa. Langsung sesak nafas. Kena udara dingin, tidak bisa. Jadi asmanya adalah nocturnal. Nocturnal itu artinya kambuhnya tiap malam. Tiap jam 2-3 pagi itu mesti asmanya kambuh. Dan itu kalau sudah kambuh, itu sakitnya luar biasa. Tidak bisa bernafas. Bisa sampai merangkak. Kalau kita minum obat tablet, seperti itu saya minumnya sudah dua. Dan itu membuat jantungnya berdebar. Karena itu kan memperlibat pembuluh darah. Pada waktu itu. Terus saya mikir gini waktu itu. Tuhan, kok kan bisa sembuhkan segala penyakit, Tuhan? Aku sudah melayani Engkau. Dan aku sudah lihat. Aku percaya. Tuhan itu katanya di dalam Alkitab ngomong mencelikan mata orang buta. Kamu bisa-bisa-bisa mentahirkan orang kusta. Dan aku melihat sendiri kesembuhan yang Tuhan berikan kepada orang lain. Aku melihat sendiri. Dan saya ngomong sama Tuhan, penyakit asma ini sebenarnya gampang buatmu, Tuhan. Kalau engkau mau sembuhkan aku, gampang. Manusia ngomong, aku tidak bisa sembuh dan aku harus tergantung obat seumur hidupku. Tapi kalau engkau mau, engkau sanggup sembuhkan aku. Di waktu itu saya sudah pakai yang semprot. Obat yang disemprot kemana-mana sudah harus bawa itu. Karena asma-nya sudah berat sekali. Saya pikir begini. Kalau memang engkau mau mati, lebih baik aku mati daripada aku tersiksa seperti ini dengan sakit-penyakit ini. Tapi kalau engkau mau aku sembuh dan engkau mau aku melayani, engkau memberikan tujuan di dalam hidupku, aku akan melayani engkau. Karena aku tidak bisa melayani engkau dalam kondisi aku kena sakit-penyakit seperti ini. Manusia ngomong aku harus tergantung obat seumur hidupku. Aku bilang, aku tidak mau. Kemudian Tuhan ngomong, kamu percaya aku bisa sembuhkan. Jadi saya bilang, ya aku percaya. Aku percaya engkau bisa sembuhkan. Saya bilang. Karena Alkitab mengatakan, engkau sanggup. Engkau tabib yang ajaib. Engkau sanggup. Ini penyakit ini kecil buat engkau, Tuhan. Aku bilang. Kalau engkau mau, engkau bisa sembuhkan aku. Terus Tuhan ngomong gini, kalau engkau percaya, kenapa engkau masih minum obat? Dan pada waktu itu saya baru obat semprot. Kalau pakai obat tablet, saya pakai obat semprot. Saya buang obat saya itu, padahal saya masih beli baru. Itu harganya cukup mahal pada waktu itu. Saya bilang, oke. Saya percaya, saya bilang. Dan pada waktu itu, hanya sekali sesak, saya bilang, saya tidak mau pakai obat. Saya hanya minum teh anget manis pada waktu itu. Dan saya bilang, saya percaya Tuhan sembuhkan. Dari sejak dunia itu sampai sekarang, saya tidak pernah lagi kena asma. Saya ke Jepang pada waktu itu, dan ke Eropa pada waktu itu musim dingin. Kalau itu sana salju. Itu kalau saya, saya tidak usah salju teman-teman. Udara dingin sini naik ke puncak. Baru naik ke puncak. Atau misalnya kalau di Jawa Timur, kita naik ke batu. Baru masuk kotanya saja, udara dingin. Itu saya sudah sesak nafas. Ini sampai saya ke salju. Kalau sekarang, saya kalau pasang AC, itu AC-nya sudah paling dingin teman-teman. Kalau dulu, jangankan AC paling dingin teman-teman. Tidak usah dingin banget. Itu jam 2 pagi saya sudah tidak bisa nafas. Karena kedinginan. Jadi puji Tuhan, dan beberapa kesembuhan lainnya. Tapi itu yang saya mau katakan, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dia sanggup mengubah hidup kita. Dia sanggup memberikan satu purpose atau tujuan yang baru di dalam hidup kita. Nah, sekarang bagaimana kita tahu panggilan Tuhan di dalam hidup kita? Kita, from the moment saya, pada waktu saya masuk di dalam pelayanan, pada waktu itu, pelayanan kami di Bethany adalah pendoa syafaat. Dan, saya tidak kenal apa ini sih ini, ini pelayanan apa ini. Saya tidak begitu kenal pelayanan ini. Tapi kemudian, Tuhan memberikan saya purpose dalam hidup saya. Yaitu misi dan penginjilan. Pagi doa biasa begitu ya, sebelum kita ke kuliah, waktu itu. Nah, itu kan cuma, ya, ya itu, nah, saya setelah selesai doa, saya itu, saya, 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 baru sampai itu, saya, saya, saya buka pintu apa, saya tuh lagi mikir gitu loh, sampai yang ketinggalan buku gitu loh, ibu Sofi, suaranya putus-putus. Kayaknya kita kehilangan ibu Sofi nih. Ya, kita tunggu ya. Dia ada connection error. Ntar kita tunggu, ibu Sofi, untuk masuk lagi. Silahkan, ibu Sofi. Dibuka dulu mic-nya, ibu. Dibuka dulu microphone-nya, ibu Sofi. Tadi sempat terpental. Sedang bergerak, betul namun, gimana? Ibu Sofi. Ibu Sofi, masuk dengan device baru kayaknya. Hello. Ya, Tempat terputus tadi, ibu. Ya, ya. Aku, aku, aku ada, ada. Ya, oke, oke. Oke, oke. Sebentar. Ya, kalau aku bicara lewat HP, lebih, lebih stable sedikit. Ya. Aku lanjutkan ya. Nah. Tuhan memberikan satu purpose pelayanan pada waktu itu. Saya buka pintu kamar, pada waktu itu saya lanjutin ceritanya. Tuhan ngomong begini, salah saya. Bawa Alkitab. Saya bilang sama Tuhan pada waktu itu, ngapain aku ke kampus bawa Alkitab? Saya bilang gitu. Aku kan mau kuliah, saya bilang gitu. Aku nggak ke gereja, aku bilang. Terus kemudian, Tuhan mengatakan, kamu mau taat apa nggak? Dia bilang, ya aku mau Tuhan, tapi untuk apa? Gitu loh. Kan aku ke kampus mau kuliah tujuannya, aku bilang gitu. Lagian Alkitabku tuh berat. Aku bilang begitu. Terus Tuhan ngomong, loh Alkitabmu kan kecil. Dia tahu Alkitabnya Gideon yang biru. Saya bilang, Tuhan tahu aja gitu ya, Alkitabnya kecil gitu kan. Terus, oke lah, saya bilang gitu lah. Saya nggak ngerti. Saya bilang, oke, saya bawa. Saya bilang gitu. Saya bawa. Saya bawa, saya ke kampus. Jempat-jempat waktu itu, pengajaran saya tuh lucu ya. Jadi dosennya itu, kita di kampus itu, kalau ada mimbar, mimbar kayunya tuh tinggi. Jadi kalau dosen itu duduk, dia ketutupan tuh wajahnya. Yang kita dengar suaranya aja lah. Dosen saya tuh agak aneh. Dia itu nggak pernah, kalau ngajar jalan. Dia kalau ngajar tuh hanya baca. Dari buku dia baca aja. Jadi kita tuh cuma dengar suaranya, wajahnya nggak kelihatan. Intinya pokoknya, kalau kita masuk ngata kuliah dia, absen itu minimal C. Tunggu, Tunggu Bu Sofi. Agus, bisa jadikan saya co-host. Ini ada yang berisik. Tunggu Bu Sofi. Silahkan Bu Sofi. Oke. Jadi dosen saya tuh agak aneh. Jadi pokoknya kalau masuk mata kuliahnya dia, intinya dapet C minimal gitu ya. Pokoknya kalau absen aja, hadir aja di dia, itu minimal C. Jadi kalau kita kuliah tuh, kita nggak lihat wajahnya, kita cuma dengar suaranya aja. Nah saya tuh sambil buka buku, saya itu nyanyi gitu. Pada waktu itu yang terkenal lagunya Franky Siombing. Saya ngomong gini, Yesus jalan kebenaran, dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Saya nyanyi-nyanyi kecil pada waktu itu. Sebelah saya tuh, tanya begini, kamu Kristen ya? Saya bilang, iya, saya baru dibaptis. Saya bilang, oh kamu tau siapa itu Yesus? Ya iyalah, gue baru masuk Kristen, aku bilang gitu. Terus, dia tanya, kamu tau apa itu? Gimana sih caranya orang tuh bisa diselamatkan? Dia bilang. Terus aku bilang gini, nanti ya, habis kuliah, gue bilang sama dia, nanti tinggal kita berdua, kita di kelas dulu, lu jangan pulang dulu, gue bilang. Nah selesai, selesai mata pelajar itu, kami hanya berdua di kelas, saya sama dia. Saya keluarin Alkitab saya dong. Saya keluarin Alkitab saya. Oke sekarang, gue bilang. Kamu mau tanya apa? Dia tanya, bagaimana caranya kita diselamatkan? Saya juga bingung. Saya gak pernah dapat pelatihan. Saya baca Alkitab aja, belum kelar pada waktu itu. Saya sambil buka Alkitab, sambil saya doa gini, oh kudus, ini jawabannya apa ya? Gue bilang, gue gak tau jawabannya apa. Pertanyaan dia, gue gak tau jawabannya apa. Tapi begitu saya buka, itu pas persis ya. Loh, saya kaget gitu loh. Kok yang saya buka, dengan pertanyaannya, dia tuh bisa nyambung gitu. Itu jawabannya gitu. Padahal saya ngasal aja tuh, buka Alkitab. Saya bingung. Oh ini loh jawabannya, ini loh caranya kamu bisa diselamatkan. Baptisan itu apa? Dia tanya. Uh, apalagi nih, gue gak ngerti nih gitu kan. Aku sendiri juga baru pada waktu itu. Gue bilang, apaan nih Baptisan? Gue mikir gitu. Wah rauh kudus jawabannya apa gitu ya. Saya buka lagi. Kok bisa pas? Terus dia tanya. Dia tanya apa lagi, saya lupa lah ya. Dia ada beberapa pertanyaan. Gak banyak sih, mungkin sekitar tiga atau empat, saya gak lupa beberapa pertanyaan. Tentang keselamatan, tentang Bapisan, tentang siapa itu Yesus. Kalau gak salah ya, pada waktu itu saya inget-inget lupa. Cuman semua yang dia tanyain itu, saya juga baru baca ayatnya. Pada saat dia tanya. Jadi ayat yang saya baca itu, baru saya baca pada waktu itu. Kok bisa pas gitu loh, dengan pertanyaan dia gitu loh. Jawabannya itu. Saya juga heran. Saya mikir gini. Saya bilang, kamu ini dipilih Tuhan loh. Gue bilang, kenapa? Karena aku tidak pernah disuruh Tuhan bawa Alkitab ke kampus, kecuali hari ini. Gue bilang, Tuhan ada rencana buat hidup kamu nih. Terus gue bilang, lu mau gak ikut aku ke kebaktian pemuda? Pada waktu itu. Kamu kebaktiannya di mana? Di sini, gue bilang. Apa harus di gereja itu? Oh enggak. Gue bilang, gereja gak menyelamatkan. Jadi pada waktu itu, saya walaupun gak pernah dapat training apa-apa, karena saya ngerti bahwa gereja itu tidak menyelamatkan. Saya bilang, yang menyelamatkan adalah Yesus. Saya ngomong. Tapi kebetulan, saya bergereja di sini. Saya bilang, kalau kamu mau ikut boleh. Sabtu ya, lu kosnya di mana? Gue bilang, nanti gue jemput nih. Gue bilang, oke katanya. Nah, itu jiwa pertama yang saya bawa. Akhirnya dia ke gereja, dia di baptis pada waktu itu. Dan saya terkejutkan, saya dipanggil sama pendeta saya pada waktu itu. Pendeta saya mengatakan, kamu akan dipakai Tuhan di sini. Di mana? Gue bilang. Di misi dan penginjilan. Apa itu misi dan penginjilan? Gue bilang. Nah, begini, begini, begini. Nah, sejak saat itulah, saya punya beban. Punya beban. Pada waktu itu, Tuhan suruh kita buka persekutuan di kampus. Karena kampus itu bukan kampus Kristen. Bukan kampus Kristen yang saya, saya ini, saya waktu itu ngomong sama teman-teman sepelan saya. Tuhan suruh kita, jadi kita pada waktu itu, itu selalu doa pagi. Jadi, sejak saya bertobat, itu bertobatnya memang bareng-bareng tuh. Satu rombongan. Bukan cuma saya pada waktu itu ya, sama beberapa teman. Itu tuh kita punya beban untuk berdoa bagi kampus kita. Jadi, kita kelilingin kampus kita pada waktu itu, tiap pagi, kita minta izin sama Satpam, kita doain tiap-tiap kelas pada waktu itu, kita doain dosennya. Dosen saya yang bertobat dua pada waktu itu. Kemudian, saya ngomong begini, Tuhan minta kita buka persekutuan di kampus ini. Terus mereka ketawain. Terus saya bilang gini, kamu sekarang buat surat, ajukan ke rektor. Bilang kita mau minta tempat, pinjem tempat, untuk kita buka persekutuan doa Kristen. Terus dia ketawain, apa yang kamu mau lakukan, itu sudah dicoba dilakukan oleh kakak-kakak kelas kita. Dia bilang, gak pernah ada yang berhasil. Tidak pernah kita diizinkan membuka persekutuan doa Kristen. Gak mungkin, dia bilang. Gak bisa gak, dia bilang. Gak mungkin kita dapat izin pada waktu itu. Terus dia bilang, udah, kamu gak usah mikir, dapet izin apa gak. Lu bikin lagi surat, dia bilang. Terus sekarang bikin surat, tujukan ke rektor, CC ke rektor. Bilang kita mau buka persekutuan doa, minta tempat. Dia bikin, dia bikin surat tuh. Dia bikin surat, tembus. Kita dikasih ruangan pada waktu itu. Dan di akhir-akhiran, dia bilang katanya, loh, ini kita tuh gak pernah loh, dapat izin selama bertahun-tahun. Kita minta izin untuk bisa buka persekutuan doa di kampus ini, kita gak pernah bisa. Ini kok bisa dikasih, dia bilang. Ya Tuhan yang ngomong. Iman timbul dari pendengaran-pendengaran akan, Rema Tuhan. Kalau gak Tuhan suruh, ya tak mungkin bisa. Nah, jadi, ada banyak, ada banyak, apa namanya, orang Kristen yang saya temui ya. Jadi kalau saya misalnya memberikan testimoni atau kesahsian. Kok lu bisa sembuh sih dari sakit ini gitu ya? Gimana caranya lu sembuh? Gue berdoa, aku bilang gitu. Tuhan sembuhin aku. Walaupun mereka orang Kristen, mereka gak percaya. Nah, inilah yang dikatakan oleh, di dalam Alkitab kita, dikatakan ini, mereka beribadah. Mereka beribadah, secara lahirnya mereka beribadah ya, mungkin rajin ke gereja dan sebagainya. Tetapi mengingkari kuasa daripada ibadah itu. Tapi mereka gak percaya dalam kuasa. Mereka gak percaya ada kuasa di dalam ibadah kita. Mungkin kita tadi, kita beribadah dengan menyanyi. Anda percaya gak? Ada kuasa di pujian kita. Ada kuasa di dalam pujian kita. Pujian kita itu, kalau kalian tahu, menggoyangkan sesuatu, di dalam roh yang, in the spirit yang mungkin kita gak ngerti. Nah, banyak orang Kristen, yang Alkitab katakan, secara lahirnya kita beribadah. Tetapi kita mengingkari kuasa, daripada ibadah itu. Kita mengingkari kuasa, daripada doa itu. jadi, kita beribadah, kita beribadah, kita beribadah, kita beribadah, kita beribadah, jangan pernah anda rewadahkan kuasa daripada doa. Akhirnya berkata, doa orang benar, jika didoakan dengan yakin besar kuasanya. Sekalipun kita bukan Elia, karena kita mengatakan Elia aja manusia biasa. Elia manusia biasa sama seperti kita. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh tujuh kali, langit tertutup, langit tertutup. Tidak ada ujan. Ketika dia berdoa lagi, langit terbuka, langit terbuka. Luar biasa ya, kuasa daripada doa kita. Jadi, ada banyak ketika kita beribadah, kita tidak sadar. Ada kuasa di dalam, misalnya perjamuan kudus. Perjamuan kudus yang kita ambil, partik of the body of Christ, ketika kita mengambil bagian dari tubuh Kristus. Kita harus menyadari, there is a power. Di situ ada kuasa kesembuhan, ada kuasa pemulihan di situ, teman-teman. Dan Tuhan pulihkan hidup kita secara luar biasa. Terutama dalam hal ekonomi. Saya tidak pernah kurus, kering, kelaparan, walaupun makan tau tempe. Zaman kuliah saya cuma makan tau tempe. Tapi tidak pernah kurus, saya juga heran, dan tidak pernah mati kelaparan. Bahkan makannya cuma sederhana. Bahkan kadang-kadang indomie. Kalau kalian tahu anak kuliah itu apa sih? Seleraku indomie. Jadi kalau sudah tiap tanggal 15, saya sudah persediaan, sudah persiapan indomie pada waktu itu. Kenapa? Karena kalau duitnya habis, saya masih bisa makan. Ada indomie, ada beras. Dan itu saya alami hari-hari itu. Tetapi Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan tidak pernah. Jadi firman itu harus kita alami. Firman itu harus kita alami. Satu lagi, saya mau kesaksian. Ini yang terakhir. Saya mau saksikan apa yang Tuhan berikan di dalam hidup saya. Habis itu kita akan buka Q&A, tanya-jawab. Pada waktu itu kalau kuliah, teman-teman tahu kita sudah di jatah. Pada waktu itu saya kecil jatahnya. Itu sudah pas-pas banget. Jadi ibu saya kalau ngirim duit itu tiap tanggal 1. Tidak pernah meleset. Pada waktu itu seminggu, kurang seminggu dari tanggal 1. Saya sudah habis duit. Tidak ada sepeser pun, tidak ada satu serupiah pun saya punya pada waktu itu. Seminggu lagi baru dikirim duit. Saya mikir nih, aduh seminggu puasa lumayan juga kan gitu ya. Seminggu puasa bisa kurus kering juga nih saya mikir gitu. Nggak makan, nggak ngapa-ngapain. Udah nggak ada duit sama sekali. Akhirnya apa yang aku lakukan teman-teman? Aku berdoa. Berhutang aku malu. Katanya berhutang aku malu. Nah, aku doa sama Tuhan waktu itu. Tuhan, waduh berat nih gue bilang. Nggak punya duit Tuhan. Bokeh. Makan apa nih gue seminggu nih? Puasa satu hari masih oke lah ya. Paling lemes-lemes minum air putih. Tapi kalau seminggu, wah bisa pingsan nih aku. Nggak ada makanan. Aku mau makan pakai apa? Belum nanti kalau gereja pakai duit siapa nih gue bilang gitu. Nggak ada transport, nggak ada duit transport. Saya bilang gitu. Lalu saya doa, doa, doa. Tuhan bilang ini buka matius 6. Hal kekhawatiran. Saya bilang apa matius 6? Matius 6 apaan sih? Gue buka. Hal kekhawatiran. Janganlah kamu khawatir apa yang kamu makan, minum, pakai. Salomo, bla bla bla. Itu Yesus ngomong dengan begitu indahnya ya. Salomo dalam kemegahannya tidak pernah berpakaian seindah bunga bakung. Dan burung di udara. Kagak menabur. Tidak menuai. Tuhan beri makan. Ini kalau nggak nabur makanya jadi nggak nuai ya. Burung di udara tidak menabur, tidak menuai. Tuhan kasih makan katanya. Tetapi kamu carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Gue bilang. Gue percaya. Gue nggak mau khawatir. Terserah Tuhan. Mau mati, matilah. Tahu nggak teman-teman apa yang terjadi pada waktu itu? Terjadilah apa yang dialami oleh Elia. Yaitu diberi makan burung gagak. Jadi pada waktu itu tiap hari, tiap hari ini ada teman yang selalu datang ke kos saya ngasih makanan. Dia bilang gini. Sof gue yang. Yain apa? Lu udah makan? Belum. Gue bilang gitu. Eh gue tadi beli makan. Gue ingat lu loh katanya. Ini gue boleh lu makanan. Wih puji Tuhan lu ingat. Gue bilang. Yuk kita doa bareng yuk. Yuk makan. Makan. Terus ada teman yang masak. Padahal ini orang terkena pelit nih. Terkena pelit. Dia ngomong gini. Kita waktu itu ngekos rame-rame. Dia bilang gini. Sof lu udah makan? Belum. Gue bilang gitu. Ini gue masak nih hari ini. Makan bareng yuk. Eh tumben. Bayar nggak nih? Gue bilang. Lu kan biasanya ini banget loh. Nggak, nggak. Gratis nih. Gue makan, masak banyak banget. Kelebihan. Makan yuk. Makan bareng. Selama seminggu itu teman-teman. Saya itu ada aja yang ngirim makanan ke rumah. Dan ada aja yang ngasih antarjemput ke gereja. Saya waktu itu hampir tidak ada dikos. Jadi kalau saya setelah lahir baru ya. Saya itu dari Senin sampai Senin hampir tiap hari di gereja. Kadang-kadang kita, karena kita kalau pendoa itu kadang-kadang dia jaga menara ya. Kalau di Betani Anda tahu. Itu kadang tugas malam tuh. Kita misalnya tugas jam 12 sampai jam 3 pagi gitu ya doanya. Dan itu kita nginep di gereja. Jadi tiap hari. Jadi teman-teman saya suka ngomong, kamu datang dan pergi sesuka hatimu. Karena nggak pernah dikos. Saya nggak pernah dikos. Dan saya hampir nggak pernah belajar loh teman-teman. Makanya saya aneh tuh. Bisa lulus kuliah itu aneh. Kenapa? Gue nggak pernah belajar. Kok bisa lulus gitu tuh. Anehnya di situ. Karena saya tiap hari setelah saya mengalami Tuhan lahir baru. Saya nggak pernah dikos. Tiap hari pelayanan di gereja. Jadi setiap hari saya pulang pergi itu cuma kos gereja, kos gereja, kos gereja gitu terus. Apalagi kalau minggu. Minggu kita ada ibadah sekitar 3 kali. Itu udah full tuh. Dari pagi sampai sore kita di gereja terus. Pada waktu itu ya teman-teman saya mengalami penyataan itu luar biasa tuh. Setelah lewat satu minggu saya baru sadar. Ih, gue kok nggak mati kelaperan ya. Ternyata matius 6. Hal kekhawatiran bahwa Tuhan akan mencukupi segala. Ini nyata loh. Gue bilang. Ini firman ini hidup. Tuhan Yesus ngomong begitu tuh ternyata beneran loh. Gue bilang nggak main-main nih Tuhan ngomong gitu. Gue ngalamin nih matius 6. Hal kekhawatiran. Ya matius 6 ayat 2-3. Dan aku cerita sama temanku pada waktu itu. Aku bilang. Gue udah tau nggak lu? Gue udah seminggu ini nggak punya duit loh. Lah lu kenapa nggak ngomong sama gue? Kan gue utangin. Dia bilang gitu. Ya kalau gue ngomong sama lu. Lu utangin kan gue nggak bisa mengalami keajaiban Tuhan. Penyertaan Tuhan. Gue nggak ngalamin gimana caranya dikasih makan sama Tuhan. Iya, iya dia bilang gitu. Terus abis tanggal 1 orang tua saya ngirim. Berkatnya berhenti loh. Kagak ada lagi yang bawa makanan ke kuas. Itu saya heran. Nah, jadi. Yang mau saya katakan. Dan saya mau sharingkan sama teman-teman yang ngasih muda-muda ini. Adalah. Alami. Perjalanan bersama Tuhan. Anda punya kelebihan dibanding kita ya. Atau mungkin dibanding saya. Anda punya yang namanya usia. Dan jangan siasihkan masa mudamu. Anda punya kelebihan. Kamu punya masih. Ya saya nggak tahu ya. Ada orang yang banyak mati muda dan sebagainya. Saya sudah beberapa kali mau mati. Dan Tuhan masih buat saya hidup sampai sekarang. Tetapi. Bahwa masa muda kalian itu diisi dengan perjalanan bersama dengan Tuhan. Dan saya mau katakan satu hal. Tidak ada yang mengasih kita. Dengan tulus lebih daripada Tuhan mengasih kita. Dan saya bisa mengatakan ini seksa karena saya tahu saya kehilangan ayah saya. Dan kasih Tuhan. Pada waktu itu saya mengerti satu hal. Ketika Tuhan jamah hidup saya. Saya mengerti satu hal bahwa. Saya punya Bapak di surga loh. Sekalipun saya nggak punya Bapak di dunia ini. Sekalipun tidak ada pembelaan. Kalau saya dizolini dan lainnya gitu ya. Nggak ada yang bela saya. Tapi ternyata ada Tuhan yang bela saya. Dan saya nggak sadar itu. Jadi kalau orang mengatakan. Apa yang kamu rasakan. Yang kamu alamin pada waktu itu. Saya mengatakan bahwa. Saya punya Bapak di surga. Dan sebelumnya saya nggak tahu itu. Kalau saya punya Bapak di surga. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu kalau saya punya pembela yang ajaib. Dan itu teman-teman harus merasakan dan mengalami itu. Saya rasa teman-teman yang di sini. Yang di We Are For Murtadin dan W.A.R.M. Semuanya mengalami zaman Tuhan yang berbeda-beda. Dan bagaimana Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Dan api ini harus dikobarkan terus teman-teman. Api-api kasih mula-mula ini. Kita jangan sampai padam. Kalau kita kehilangan itu. Saya merasakan kalau kita kehilangan kita jauh dari Tuhan. Kita tidak ada api lagi untuk menginjili orang. Kita tidak ada api lagi untuk memberitakan firman Tuhan. Habis hidup kita. We have no purpose. Kita nggak punya tujuan hidup lagi. Ambar. Karena hidup ini bukan cuma sekedar. Kita cari duit. Hidup ini bukan sekedar. Kita cuma belajar. Tapi hidup ini menarik. Tuhan membuat hidup ini bisa bergairah. Karena kita ada api yang menyala. Untuk kita bisa menjangkau orang lain. Kamu sudah kenal Tuhan belum? Jadi saya pada waktu itu memang mau diusir sama keluarga saya. Pada waktu saya bertemu. Dia bilang, ngapain sih? Ikut apaan nih? Ikut sektor apa? Dia pikir ikut hal-hal yang aneh. Saya bilang, enggak lah. Kamu lihat aja buahnya. Saya bilang. Apa aku jadi makin baik? Apa aku jadi buruk? Saya ngomong pada waktu itu. Dan keluarga saya akhirnya di jamah satu-satu. Ibu saya pada waktu itu belum kenal Tuhan juga. Dan akhirnya dia mengalami perjumpaan pribadi juga dengan Tuhan. Dia mengalami sendiri perjalanannya bersama dengan Tuhan. Pada waktu itu. Dan saya bersyukur sekali. Dan kita bisa berdoa untuk keluarga. Beban kita adalah keluarga dan teman-teman kita yang belum kenal Tuhan. Supaya mereka diselamatkan. Dan terutama untuk Indonesia ini. Jadi sekarang kita punya beban dan punya hati. Karena kita punya visi untuk Indonesia ini. Nah, apa hubungannya ini dengan kaum muslim, teman-teman? Muslim adalah orang yang giat untuk Tuhan. Roma 10 mengatakan kita bisa bersahsi bahwa mereka sungguh-sungguh mencari ala. Orang muslim adalah orang-orang yang sungguh-sungguh giat mencari ala loh. Bayangin. Mereka sehari berdoa lima kali ya. Saya nggak tahu apa orang krisim berdoa sehari lima kali. Saya rasa nggak ya. Berdoanya mungkin pagi, malam gitu ya. Kalau mau tidur Tuhan, gue mau tidur. Ini begini-begini. Terima kasih Tuhan. Langsung tidur apa doa makan mungkin. Tapi mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan Tuhan memberikan satu visi di YSA 6 bahwa orang-orang muslim ini akan kembali kepada Tuhan. Yaitu orang yang hatinya seperti merpati. Dan ini yang kita doakan. Sebab mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan saya percaya, saya aja yang nggak terlalu sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saya nggak sampai mencari Tuhan. Saya kemudian bersemedi atau berdoa atau menyingkirkan diri. Nggak, saya nggak kayak gitu. Tetapi saya ditemukan oleh Tuhan. Itu pun luar biasa. Dan kita berdoa bahwa mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Aku percaya firman Tuhan berkata, tidak ada yang sia-sia bagi mereka yang mencari wajah Tuhan. Tuhan berkata, mereka yang mencari wajahku, mereka akan menemukan. Dan itu yang kita doakan bagi Indonesia. Dan teman-teman, saya berdoa supaya Anda dibangkitkan menjadi seorang pemerintah Injil atau apolojiat-apolojiat muda. Kita berdoa karena kita memerlukan banyak orang-orang seperti itu. Dan apapun panggilan Tuhan di dalam hidup kita, teman-teman berdoa. Berdoa begini. Tuhan, give me the purpose of life. Berikan aku tujuan hidup. Kalau Anda sudah di usia-usia, di angka-angka seperti kita misalnya. Ini usia-usia matang, saya bilang. Matang menjelang tua. Anda harus berdoa dengan cepat-cepat. Semakin muda Anda dipakai Tuhan, semakin luar biasa. Kenapa? Kalau sudah Tuhan mau ngapain, teman-teman? Kalau nanti kita misalnya sudah tua, jalan saja sudah susah. Lututnya sudah kena persendian otot-otot. Itu saya mau melayani Tuhan. Melayani apa nih? Sudah tante-tante. Tante mau melayani Tuhan, melayani apa ya? Sudah tante bisanya berdoa. Apa masak misalnya. Yang bagus misalnya ya. Itu pelayanan Tuhan juga. Tetapi semakin Anda muda, semakin Anda berdoa di dalam Tuhan. Tuhan memberi saya the purpose of my life. Karena Tuhan akan pakai kita di talenta yang kita punya. Saya tidak pernah mengerti talenta saya. Kalau tidak ada di dalam Tuhan. Karena talenta kita punya masing-masing sendiri. Anda berdoa lah. Talenta apa yang Tuhan berikan. Dan di situ kita berdoa, Tuhan pakai aku. Engkau sudah memberikan aku the gift. Engkau memberikan aku talenta ini. Kalau talenta untuk mengajar, biarlah itu dipertajam. Karena kadang-kadang begini teman-teman. Kalau saya mengajar nih ya. Ini saya mengajar nih. Saya bikin-bikin materi. Kalau Anda lihat di hayat Indonesia. Ketika saya bikin materi itu. Itu tuh yang saya pelajari ya. Itu bisa Tuhan kadang ngomong sesuatu yang. Saya baru kali itu tahu loh. Tuhan bisa bukakan sesuatu. Ini ya kamu ini ngomongnya gini. Nanti ayat ini nyambungnya ke sini. Ini ke sini. Loh kok bisa ya? Saya juga heran. Jadi kadang-kadang ketika saya mengajar misalnya. Atau saya ini. Itu yang keluar dari mulut saya. Itu bisa balik ke saya. Kok saya bisa ngomong gitu ya? Jadi artinya memberi pengajaran buat diri saya sendiri. Dan saya berdoa. Karena saya baru masuk dunia apologetika ini. Ini tiga tahun ya. Tiga. Enggak mungkin. Makin dua tahun saya baru aktif. Tahun kemarin sama tahun ini ya mungkin ya. Lebih banyak aktifnya. Sebelum itu saya lebih banyak belajar. Saya memang suka belajar. Saya sangat suka belajar. Tapi ketika saya masuk di sini. Karunia itu akan semakin dipertajam. Dan kalau Tuhan memberikan kita purpose of life. Kalau Tuhan memang ini tujuan. Tuhan mau pakai kita di satu bidang. Di situ. Dia akan memberikan kita karunia. Dan dia akan mempertajam karunia-karunia itu. Seperti itu teman-teman. Itu adalah yang mau saya sharingkan mengenai menemukan identitas kita di dalam Tuhan. Tanpa Yesus kita tidak punya jadi diri. Tanpa Yesus kita terhilang. Karena Yesus adalah pusat. Itu adalah perusahaan. Di dalam Yesus kita hidup ini punya makna. Itu hanya kalau kita ada di dalam dia. Di luar Yesus hidup ini tidak punya arti. Teman-teman. Trust me. Kosong. Kosong hidup kita tanpa Tuhan. Itu yang saya rasakan selama bertahun-tahun. Itu adalah yang saya mau sharingkan. Pak Wipi. Mungkin. Boleh kalau ada yang mau respon. Menanggapi. Atau ada yang mau ditanyakan. Coba teman-teman. Silahkan. Ya. Saya mau tanya dulu. Yang pertama boleh. Boleh. Silahkan Bu. Ya. Pertama saya kan. Kita kan semua sudah melihat. Ibu Sofiatul sepertinya punya kelebihan. Dalam soal pengetahuan tentang latar belakang. Islam. Lalu Kristen. Sejarah-sejarah. Gitu kan. Ini Ibu dapatnya dari mana Bu. Ya pengetahuan tentang itu ya. Ilmu-ilmu itu Ibu dapat dari mana. Apakah Ibu pernah sekolah. Atau Ibu gimana. Ya. Kalau secara. Oh ya ya. Jadi dapatnya dari belajar Bu. Ya dari banyak membaca. Kalau sekarang kan kita download buku-buku online banyak sekali. Gitu. Dan terutama kalau. Cari sendiri ya. Autodidak ya. Saya rasa kalau talenta mengajar itu banyak ya. Teman-teman kita. Kalau kita lihat pester-pester luar biasa. Pester saya. Di gereja saya seorang pengajar. Seorang pengajar itu begini ya. Kalau saya lihat. Ada banyak memang pester bisa berkotbah. Tetapi tidak banyak yang punya talenta mengajar. Jadi kalau orang punya talenta mengajar. Dia itu bisa membuat sesuatu yang rumit itu menjadi simple. Menjadi dipermudah. Orang itu bisa mengerti. Ya. Orang bisa mengerti dengan cara yang sederhana. Dia bisa menangkap. Garis besarnya dengan mudah. Dan dia bisa mengingat tuh. Jadi kalau saya misalnya pester saya ya. Kalau kotbah. Itu saya bisa tahu. Garis besar yang dia omong itu. Saya bisa hafal. Bisa ngerti. Nancap di pikiran saya. Karena ada banyak pester ketika berkotbah. Minggu depannya kita udah lupa. Kemarin kotbahnya apa ya dia ya. Gitu ya kadang-kadang. Karena dia tidak punya talenta mengajar. Nah orang yang diberi talenta mengajar. Itu dia bisa membuat sesuatu menjadi mudah. Jadi gampang diingat. Ya. Jadi gak lupa. Ya. Jadi saya ingat tuh. Oh dia kemarin cerita menaik tiga gunung. Di dalam kitab. Taurat misalnya. Itu saya bisa ingat. Dia cerita tentang ini. Itu artinya ini. Dia cerita tentang gunung yang kedua. Artinya ini. Artinya ketiga. Kemudian dia cerita tentang tiga tongkat. Tongkat Musa. Tongkat Yaakub. Itu saya bisa ingat tuh. Ya. Walaupun pester itu udah lama banget kotbahnya. Bisa bertahun-tahun. Kemudian dia kotbah mengenai the kingdom of God. Dia kotbah mengenai kerajaan surga. Itu saya bisa ingat nyantol di otak saya bertahun-tahun. Sekalipun. Itu sudah lama saya baca. Nah. Itu karunia mengajar di situ. Karunia berapologi tiga berbeda lagi. Kalau kita lihat. Kalau kita bicara mengenai islamologi. Makanya saya berkali-kali kan mengatakan bahwa di gereja itu tidak banyak. Ya hampir nggak ada lah. Saya hampir nggak pernah dengar. Pester itu menyinggung mengenai islamologi. Mana pernah kita dapat pengajaran islamologi di dalam gereja. Pester itu kalau kotbah tidak pernah menyinggung Quran. Tidak pernah menyinggung siapa itu Muhammad atau sejarah islam. Kita buta. Pengetahuan kita tentang islam nol. Karena memang di dalam gereja tidak pernah diajarkan hal-hal seperti itu. Saya herannya ketika saya buka. Ternyata memang terutama saya tertarik di dunia apologetika islamologi. Kan saya berkali-kali sudah ngomong. Sejak Christian Prince. Empat tahun yang lalu ketika saya menonton. Iseng-iseng sih saya waktu itu nggak tahu ya kok bisa menemukan itu. Saya menonton, saya menonton, saya ngikutin. Di situ saya mulai tertarik gitu. Di situ saya mulai tertarik. Pertama karena saya memang di misi dan pengijilan. Pelayanan saya memang di misi dan pengijilan. Dan saya mulai tertarik itu karena saya nggak pernah dengar ada pendeta yang ngajarin seperti ini. Kita nggak tahu apa itu hadit. Kita nggak tahu apa itu ajarannya. Kita nggak tahu bagaimana nih Quran ini bisa sampai di tangan mereka. Bisa jadi buku yang seperti sekarang ini kita nggak tahu. Asal-usalnya dari mana. Nah, dari situlah saya belajar. Dari situlah saya cari tahu. Tetapi, buat saya begini. Bukan hanya kita harus tahu ketika kita mengkritik kepercayaan. Tetapi kita juga harus tahu apa yang kita percayai. Jadi yang paling penting adalah kita mengerti dulu nih. Tentang Alkitab kita, kita ngerti dulu tentang apa yang kita percayai tentang firman Tuhan ini. Baru kita bisa komper dengan yang lain. Nah, kalau kita nggak mengerti apa yang kita percayai, kan repot. Ya, kita aja nggak ngerti. Alkitab kita ditanya, nggak ngerti. Ya, ditanya tentang. Yang simple misalnya tentang konsep dosa, konsep keselamatan. Kita nggak ngerti. Lalu bagaimana kita bisa menginjili orang lain? Bagaimana kita bisa membagikan injil keselamatan? Kalau kita apa yang kita percayai, kita nggak ngerti. Nah, inilah yang membuat saya membuat pengajaran itu saya bikin untuk awam. Bukan untuk orang-orang, bukan pester, bukan sekolah teologi. Enggak, bahasanya sangat sederhana. Supaya orang mengerti ketika mereka membaca Alkitab, mereka tahu. Ini tuh intinya Alkitab kita. Garis besarnya mereka bisa melihat itu. Nah, itu yang saya lakukan dan itu yang saya buat. Jadi, saya membuat semuanya simpul. Saya membuat menjadi lebih gampang dan lebih mudah. Untuk bisa orang awam memahaminya. Karena misalnya kalau ditanya ya, saya mengajar di guru agama. Jadi, ini adalah salah satu perkumpulan guru-guru agama Kristen yang nanti dipersiapkan untuk mereka dilempar ke SMA, SMP, sekolah-sekolah untuk mengajar agama. Pertanyaannya yang simple saja. Injil Markus itu yang nulis siapa? Injil Matius itu Matius siapa yang nulis? Mereka nggak ngerti. Markus siapa yang nulis? Matius siapa itu? Lukas itu siapa yang nulis? Nah, karena saya bisa memahaminya. Kalau kita melihat pengajaran agama, misalnya di SMA. Mana pernah kita belajar mengenai apologetika dasar? Bagaimana Alkitab ini terkanonisasi? Karena teman saya, sekalipun dia dari keluarga Kristen ya, dan sudah puluhan tahun jadi Kristen ya, dia baru sadar, dia baru tahu, gue ke Yerusalem malah, gue bisa murtad nih katanya, nggak murtad sih, sampai sekarang dia masih Kristen. Saya bilang, kenapa lu murtad? Gue baru tahu kalau Alkitab itu yang nulis manusia katanya. Lah, gue bilang, kok kamu pikir Alkitab itu turun dari surga? Gue bilang, yang nulis manusia lah. Nah, dari situlah saya bisa mengerti bahwa gereja ternyata tidak memberi makanan yang cukup mengenai apologetika. I'm very sorry. Jadi mungkin kotbah di gereja, termasuk including in my church. Ketika kita mengkotbahkan, kita lebih mengkotbahkan mengenai motivasi mungkin. Kita kuat di dalam kondisi misalnya COVID seperti ini, ada orang yang kehilangan pekerjaan. Misalnya begitu ya. Motivasi mengenai apa lagi? Kadang-kadang gereja ya, saya masukin beberapa gereja, kolbannya lebih seperti motivator. Lima kunci sukses. Jujur. Apalagi itu. Setia. Apalagi lah. Lima kunci. Misalnya. Lah, ini mah gue nggak usah di gereja. Di kerjaan gue aja gue dapet. Tetapi, hal-hal yang dasar, yang basic dan mendasar. Saya melihat ini, terutama di kantong-kantong Kristen, kalau kita lihat, mereka menyerangnya adalah di bagian apologetikanya, pengajarannya. Kalau kita tidak kuat di apologetikanya, ini berat. Ketika kita ditanya, misalnya nih, simple ketika saya melemparkan, karena saya juga mengajar apologetikanya, saya melemparkan aja pertanyaan. Katanya kita, Tritunggal itu menyembah tiga Tuhan. Mereka mengatakan three in one. Tritunggal itu apa sih? Kalau saya tanya, Tritunggal itu apa sih? Kebanyakan menjawab three in one. Nah, three in one kan Torabica. Emangnya shampoo, Torabica, three in one. Kopi three in one. Nah, jadi hal yang simple ketika kita, kita ngatakan, katanya kita ini Kristen ya, kita percaya kepada Tritunggal, Trinitas Maha Kudus. Apa sih Tritunggal itu? Three in one. Nah, jadi kebanyakan gereja tidak memberikan satu basic pemahaman apologetika, meletakkan satu dasar apologetika, di mana kita bisa menjawab pertanyaan, terutama pertanyaan muslim. Nah, ini yang saya lihat mulai dirubah. Karena saya melihat ketika saya diminta untuk mengajar, ternyata yang masuk di ruang adalah beberapa pastor dan beberapa orang-orang sekolah teologi ya. Mereka bilang, kita nggak dapat ini di sekolah teologi ya. Dan saya nggak tahu, karena saya nggak pernah sekolah teologi ya. Nah, mereka mengatakan, kita nggak dapat ini di sekolah teologi ya. Well, saya nggak tahu, saya bilang, karena saya nggak pernah sekolah teologi ya. Tetapi bahwa basic, basic yang gereja perlukan saya adalah kita harus punya fondasi dasar apologetika dan pengajaran yang cukup kuat. Dan ini basic banget. Bagaimana Alkitab itu sampai di tangan kita. Karena inilah yang diserang oleh yang katakan kristolog-kristolog dari mereka. Jadi, pertanyaannya sebenarnya simple-simple kok. Tuhan kamu tiga, kamu menyembah tiga Tuhan, satu tambah satu tambah satu kok bisa satu. Jadi, pertanyaannya muter-muter itu aja sih. Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu cuma Nabi, cuma utusan. itu saja. Muternya di situ sebenarnya. Nah, itulah yang harus kita equit gereja. Memperlengkapi tubuh Kristus ini supaya mereka bisa menjawab. Nah, itu yang saya doakan dan itu yang Tuhan pakai di dalam hidup saya. Begitu, Bu Ote. Terima kasih, Bu Sofie. Luar biasa sekali ya. Ya, memang itulah kelemahan dari gereja. Kadang juga saya berpikir ya, kok gereja enggak pernah gitu bahas. Tetapi saya pikir, ada untungnya juga sih. Memang enggak perlulah bahas-bahas mereka dalam situasi kita yang minoritas begini. Tetapi, akhirnya akan menimbulkan ketidak mengertian kita tentang mereka. Makanya itu juga penyebabnya, penyebabnya banyak juga yang meninggalkan Yesus karena mereka enggak kenal. Yang di sana mereka enggak tahu. Mereka pikir bagus-bagus saja. Jadi, kalau saya melihat kenapa orang dari Kristian bisa mualah begitu ya. Kayak Tere Pardidi misalnya. Saya bertanya kepada suster saya nih, Yesus kalau Tuhan, kenapa Yesus berdoa? Yesus berdoa kepada siapa? Kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan kita tidak di-equip, tidak diperlengkapi, ya akhirnya begitu deh. Yang lebih parahnya di gereja juga kadang tentang doktrin yang seperti ini juga enggak dijelasin. Apalagi, enggak dijelasin. Jadi datang ibadah itu cuma untuk belajar beriman, beriman, Tuhan menyelesaikan masalah, Tuhan menyembuhkan orang sakit, Tuhan akan melindungi. Kita harus mengasihi. Kalau orang sudah kaya, dianggap itu berkat. Temanya menaburlah kamu seperti isak. Makin lama bertambah kaya, dan makin lama makin menjadi kaya. Jarang banget diceritakan tentang, ini kan ceritanya misalnya satu ayat gitu ya. Saya melihat ini ayat bagus sekali nih, kalau dikembangkan, kalau diceritakan, ini doktrinnya bagus, ini kena nih, cerita tentang Yesus. Yesus itu siapa? Anak Allah itu siapa? Eh, tau-tau yang dibawa di situ, ya aplikasinya kehidupan sehari-hari. Padahal itu bagus sekali. Jadi banyak sekali sebetulnya orang-orang di dalam gereja itu enggak ngerti Yesus yang dia sembah itu siapa. Jadi ketika ada goncangan, ada rayuan dari luar, apalagi dia dapat jodoh atau apa, ya tinggalin aja Yesus seperti itu. Itu kelemahan dari gereja. Karena mereka enggak ngerti. Coba kalau mereka mengerti, mereka tahu status mereka, mereka tahu siapa yang mereka sembah itu enggak gampang. Nginggalin Tuhan itu enggak gampang. Jadi kalau saya lihat orang-orang yang murtad itu, orang-orang yang murtad dari Kristen itu, ya karena mereka enggak ngerti apa-apa. Kalau mereka ngerti, mana mau mereka sampai apapun. Kalau perlu mati pun kita mau, rela. Daripada kita harus meninggalkan Yesus. Karena itulah yang dicari sebetulnya oleh seluruh isi dunia ini. Ada di Yesus. Keselamatan itu cuma ada di Yesus. Kalau mereka mengerti itu. Enggak ada pilihan lain. Memang cuma Yesus. Tapi mereka kan enggak ngerti. Dan itu kan sudah kita lihat di dalam, di contoh-contoh mu'alaf-mu'alaf katanya, yang Ahmad Kainama lah, apalah. Enggak ada isinya. Itu kan kosong semua. Pemahaman mereka tentang Alkitab itu kan kosong semua. Buktinya bisa mereka bilang, di Alkitab sendiri, dikatakan Tuhan bukanlah manusia, sehingga dia berdusta. Saya bilang, kok dia katanya Kristen? Enggak ngerti yang begini-begini. Apalagi yang mantan pendeta. Di perjanjian lama enggak ada roh kudus. Terus ketanya, ini orang apa-apaan sih? Wah, oon dia waktu di Kristen. Itu aja saya kesimpulannya orang oon. Oon ini ya biasa lah, ngerti lah. Makanya kebodohan itu, kebodohan dalam Kristen itu membawa petaka, membawa kita enggak selamat. Makanya harus tahu. Kebodohan itu juga celaka loh. Makanya Kristen Prince selalu mengatakan demikian, saya ini melakukan apa yang gereja tidak bisa lakukan. Dan saya maklum, memang gereja harusnya jangan melakukan itu. Jadi kalau gereja melakukan seperti apa yang saya dan CP lakukan, berat konsekuensinya. Biarlah ini tugasnya bagi kita. Tetapi palingnya gereja mengajarkan dasar-dasar apologetika. Misalnya menjawab. Menjawab mengenai konsep Trinitas, konsep Tauhid. Menjawab mengapa Yesus disebut anak Allah. Karena mereka akan mengatakan, lu Allah kok beranak? Terus kita enggak bisa jawab. Coba Anda lempar nih ya, misalnya di jemaat nih. Karena saya sudah mengajar ya, saya sudah mengerti. Kita ngomong begini aja nih, lu Allah kok beranak sih? Masuk akal enggak sih lu Allah bisa beranak? Mereka enggak bisa jawab loh. Iya ya, kenapa Yesus disebut anak Allah ya? Nah ini kan yang harus kita latih, kita ekip mereka. Maksudnya, apa sih kenapa Yesus disebut anak Allah? Ini kan harus kita ekip. Gereja ini kan harus kita latih. Untuk menjawab hal ini. Gitu loh maksud saya. Nah untuk yang Islamologi, untuk panjang itu, itu serahkan ke kita. Karena ini adalah sesuatu yang memiliki resiko. Ini bukan bagian daripada gereja. Jadi itu serahkan ke kita. Karena saya didukung oleh gereja-gereja juga. Dan didukung oleh hamba-hamba Tuhan. Tapi bagian yang ini pasukan yang berani matinya inilah yang di depan. Tetapi bahwa kita harus mengekip gereja, makanya di tempat saya tidak boleh kita hanya berpolemiku seperti channel-channel muslim yang mengkritik, yang ngomongin Alkitab, tapi tidak pernah membahas pengajaran. Mereka tidak boleh. Kita harus berimbang. Kita harus mengerti apa yang kita percaya untuk menjawab hal ini. Karena apa? Betapa dalam dan betapa indahnya Alkitab itu ketika digali itu tidak sesuai-sesuai loh. Teman-teman saya sampai heran loh. Saya itu sudah belasan tahu jadi Kristen ya. Tetapi firman Tuhan itu, wih, tidak habis-habis. Kayak permata, lu gali, ada lagi dapat. Lu gali, saya bisa bilang, kok bisa ya Tuhan ini bicara kok begitu dalam firmanya. Oh iya, saya jadi belajar lagi. Semakin saya bisa, semakin tahu. Saya banyak nggak tahu ternyata. Nah, firman Tuhan ini begitu kaya dan itu yang harus kita sharingkan. Orang kalau punya kekayaan, kekayaan itu kan pengennya dibagi. Nggak bisa diem. Mana mungkin. Nggak bisa, nggak bisa diem. Kita punya duit aja, pengennya di-sharingin. Pengennya ngebeliin orang lain. Pengennya ngasih adi ya. Nggak tahu saya kalau orang klit ya. Pengennya nraktir orang. Itu kalau gue. Kita punya pengetahuan. Itu pengennya di-sharingin. Saya ya, saya sharing. Kalau saya habis dari gereja, misalnya saya sering sharing sama teman saya. Saya ngomong, eh, saya dapat belajar sesuatu loh. Tentang apa? Dia bilang, gue dapat sesuatu tentang the kingdom of God, kerajaan surga. Gue bilang gitu. Ternyata Tuhan itu kasih kita kunci kerajaan surga. Terus dia bilang, udah lah lu ngapain sih belajar-belajar? Katanya, makanan di tempat kita, gereja pester kita cukup. Dia bilang kayak gitu. Gue bilang, nggak cukup. Nggak cukup. Bilang. Kemudian saya bikin satu lembar. Itu saya belum berapologi di YouTube pada waktu itu. Saya kasih dia, saya kasih ini loh ringkesan bukunya. Karena kebanyakan sumber-sumber saya adalah bahasa Inggris. Jadi saya, I need time. I need time to translate. Bukan hanya untuk menerjemahkan, tapi untuk mengerti. Karena ada istilah-istilah yang saya harus mempelajarinya. Lebih dalam. Nah itu saya perlu waktu. Jadi ketika saya membuat satu video, itu saya belajar. Pokoknya asal. Asal enggak. Itu saya mempelajari lebih dulu. Berjam-jam saya baca. Untuk bisa ngerti apa yang dia omongin, dan supaya saya bisa men-translate-nya, saya bisa men-transfer-nya dengan cara yang lebih mudah. Yang gampang, yang simpel, yang bisa dimengerti. Gitu loh. Jadi, ketika saya bagikan itu, dia bilang gini, ya, gila, lu soft, dia bilang, gue dapat terobosan tentang keuangan nih, dia bilang, dari apa yang lu, kamu translate-in, kamu terjemahin, dia bilang. Gila, luar biasa nih, apa yang lu ajarin, dia bilang kayak gitu. Ini gue bagiin boleh gak ya? Boleh, gue bilang bagiin, bebas. Supaya jemaat gereja ngerti, gue bilang. Jadi, bagaimana pengetahuan kita, itu menjadi berkat. Kenapa? Karena kebanyakan, mereka tidak punya akses ini, karena satu keterbatasan pertama, gak bisa bahasa Inggris. Sedangkan, sources-sources itu, yang berbobot-berbobot, kebanyakan mereka English speaker, atau mereka menulis dalam bahasa Inggris. Nah, itu yang saya, translate-kan, itu yang saya bagikan, itu yang saya sharing-kan. Ketika kita bicara mengenai grace, atau kasih karunia, itu saya sharing-kan. Ini loh, grace begini, begini, oh iya bener ya, lu bilang, katanya, jadi, kalau saya bertemu dengan orang, saya jarang, saya kalau berteman, jarang dengan orang yang omong-omong kosong, agak tidak berbobot, gitu ya. Jadi, kalau saya bertemu dengan orang, misalnya dua jam, kita ketemu, atau tiga jam, saya ngomongin firman, itu kita sharing, ini loh, gue dapat ini, lu dapat apa? Dia nanti akan cerita, gue dapatnya ini, ini, Tuhan ngomong begini, begini, itu lingkungan saya, itu lingkungan saya, saya terbiasa dengan orang-orang yang seperti itu. Nah, jadi biasa kita kalau ketemu dua, tiga jam, omongan kita itu sedikit mendalam, dan sedikit berbobot, dan itu tidak banyak, terus terang, tidak banyak orang yang bisa berteman dengan saya. Karena kadang mereka gini, gue gak ngerti, Sof, yang lu omongin apaan lu, kalau ngomong terlalu dalam, katanya. Kok gak ngerti, kalau lu omongin apaan ya? Kayak Habibi, ijinmu Kayak Habibi, lebih cepat berpikirnya, daripada bicaranya lagi sudah cepat, Ibu Sepertul bicarakan, tapi lebih cepat lagi, thinkingnya itu sangat cepat. Haleluya. Jadi kadang-kadang, saya suka ngobrol dengan orang-orang yang memberikan input buat saya ya. Apakah itu di dalam teologi ya, kalau kita bicara mengenai firmat, saya suka ngobrol firman Tuhan tuh, saya suka banget tuh. Saya suka banget kalau orang sharing mengenai, ini loh, Tuhan ngomong, oh itu dalam banget tuh. Karena firman Tuhan tuh kaya loh teman-teman, luar biasa. Saya suka juga orang ngobrol bisnis. Saya suka orang ngobrol sesuatu yang mendalam, yang dia ngerti banget apa yang dia omongkan. Nah dengan orang-orang yang seperti itu, kita bergaul. Tapi kalau ada yang ngomong, ada orang ngomong kosong begitu ya, itu agak kurang matching sama saya. Biasanya tuh, gimana ya, kayak kurang match gitu kalau saya ngomong. Palingnya saya ajak makan, saya ngajak ngobrol gitu. Tapi kalau dengan orang yang berbobot gitu ya, omongannya, itu saya ajak keluar. Makan yuk, makan sama gue, ngobrol. Ngobrol ini bukan ngobrol soal fashion. Bukan ngobrol soal film. Saya suka nonton film sih, actually ya. Tapi ngobrolnya soal apa? A deeper meaning. A deeper meaning of the world of God. Dan saya suka itu. Dia sharingkan mengenai hidupnya dia. Dia sharingkan apa yang Tuhan bicara di dalam hidup dia. Dan saya sharingkan apa yang Tuhan bicara di dalam hidup saya. Hidup ini gak gampang teman-teman. Hidup ini gak gampang. Saya tahu. Saya udah ngalamin hal itu. Tetapi bersama Tuhan, jangan pernah takut ya. Jangan pernah khawatir. Saya udah ngalamin teman-teman, makan nasi lauk beras. Dan saya mengalami hal-hal itu. Saya gak pernah kurus kering tuh. Saya mengalami hal itu. Karena apa? Firman Tuhan nyata. Jadi Firman Tuhan harus kita alami. Kalau dia bicara mengenai bahwa dia memberikan kita hidup yang berkelimpah. Dia mencukupi kehidupan kita. Itu mesti lo alamin Firman Tuhan. Jangan teori. Hidup kok teori. Hidup perlu kesembuhan. Kalau gak bisa ke dokter, gak punya duit, mau apa? Gak bisa operasi, terus gimana? Hidup perlu duit buat makan. Firman Tuhan mesti kita alamin. Jadi kalau Tuhan mengatakan, akulah Yehovah Jireh, Allah yang mencukupi segala kebutuhan. Pernah ngalamin gak Yehovah Jireh? Seperti yang Abraham alamin. Tuhan mengatakan, aku Yehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Pernah ngalamin gak kesembuhan nama Tuhan? Nah, kalau kagak pernah, kita gak, Firman Tuhan menjadi sesuatu yang dibaca aja. Itulah bedanya kita dengan orang agamawi. Because we walk with God. Firman ini menjadi satu yang living. Firman Allah itu living word. Sesuatu yang hidup. Dan mesti kita alami, harus kita alami. Desak Tuhan. Nah, saya kadang-kadang kalau ada satu kebutuhan yang mendadak dan mendesak. Saya bilang, aku tidak akan berhenti berdoa sama yang kau jawab aku Tuhan. Be persistent in God. Desak Tuhan. Tuhan mengatakan, ketuk pintu. Ketuk pintu, kata Tuhan. Kalau saya ada satu kebutuhan yang, saya give up. Enggak bisa nih Tuhan, enggak ada jalan keluar nih. I'm messed up. Saya mengalami itu, teman-teman. Enggak bicara mulus, enggak ada mulus hidup. Yang mulus itu cuma iklan skincare. Hidup enggak ada yang mulus. Ketika kita mengingat. Saya mengingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya katakan, sampai mati pun Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ketika kita intip-intip mau jatuh. Kayak orang yang udah di pinggir jurang nih. Tuhan tangkap kita. Tuhan balikin kita. Desak Tuhan. Kadang kalau kita berdoa misalnya sesuatu. Tuhan. Saya bilang, sampai engkau jawab aku, aku enggak berhenti berdoa. Sampai engkau ngomong sesuatu. Sampai engkau jawab. Apa jalan keluar dari masalahku ini? Because I give up. Aku enggak punya jalan keluar. Buntu. Tapi di dalam Tuhan, Tuhan selalu ada jawaban. Jangan pernah berhenti berharap. Kadang-kadang saya juga begitu. Aduh Tuhan, desperate banget gitu ya. Misalnya kerjaan macet lah, apalah gitu ya. Kemalangan lah menimpa kita. Kita ngalami teman-teman. Kita ngalamin gitu. Kita manusia masih hidup di dunia. Enggak ada yang mulus ya. Yang mulus sama iklan skincare, gue bilang. Tetapi kalau kita berhenti di situ, terus kita merenungi nasib. Saya dulu sebelum kenal Tuhan, begitu tuh. Ini kayak lagunya Johnny Indo ya. Orang termalang di dunia. Gue pikir begitu ya. Gue pikir-pikir, lebay banget gue orang termalang di dunia. Di dalam Tuhan, saya punya harapan. Saya punya pengharapan. Kalaupun saya mati, saya mati di dalam Tuhan. Hidup adalah keuntungan. Eh, sorry-sori apa? Hidup bagi Tuhan. Mati adalah keuntungan, kata Rasul Paulus. Saya bilang, I don't really care. Makanya saya ngebut. Saya bilang, saya tidak tahu berapa lama lagi waktu hidup saya. I don't know. Saya minta, oh Tuhan sampai umur segini. Kalau Tuhan kasih umur segini, Tuhan pakai saya. Kalau enggak pun, it's okay. Saya selesai. Saya mau menyelesaikan dulu. Yang penting pengajaran ini bisa selesai. Saya ngebut untuk hal itu. Sebelum saya dipanggil Tuhan. Nah, itu adalah kerinduan hati saya. Seperti itu. Ada yang lagi yang mau ditanyakan? Adik-adik, kalau ada pertanyaan, silakan ya. Jadi, adik-adik yang masih ada di rumah singgah, adik-adik yang dipastori, seperti yang Bu Sofi bilang, jangan pernah menyerah untuk berdoa. Bu Sofi kan berdoa sampai dia dapatkan apa yang demandingnya, apa keinginannya. Jadi, buat adik-adik yang pengen punya gitar, untuk bisa nyanyi lagi, jangan gampang menyerah. Ya, enggak dikasih gitar, enggak dapat gitar. Tapi, terus saja ya, terus saja berdoa. Ya, Tuhan pasti akan memberi. Jangan patah semangat. Kalau kalian sekarang masih di rumah singgah, ya, tidak diakui orang tua, ya, mungkin suatu hari, kalian yang punya rumah singgah. Begitu. Kira-kira Bu Sofi ya? Iya, jadi, kalau tidak diakui orang tua, Alkitab kan berkata bahwa, sekalipun ayahmu dan ibumu meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Saya mengalami, teman-teman, saya mengalami mau diusir dari rumah. Ya, saya mengalami. Jangan jadi anak kita lagi nih, kalau saya disidang sama om saya juga. Saya bilang, loh, kalian lihat aja, kalau saya ngikutin ini dan buahnya baik, kenapa harus ditentang? Lihat aja dari buahnya, apakah saya menjadi orang yang lebih baik, atau saya menjadi orang yang lebih buruk. Pada waktu itu saya ngomong begitu. Ya, dan saya percaya bahwa, jadi waktu itu gini teman-teman, oke, sorry, saya kasih, satu lagi hal yang menguatkan untuk teman-teman yang ada di rumah singgah dan sebagainya. Saya mengalami pada waktu itu, mau diusir dari rumah ya, nggak diakuin anak pada waktu itu. Terus, dijauhi teman-teman, kenapa teman-teman? Karena mereka ngomong, kalau deket-deket sama Sofiya itu nanti diinjili, katanya gitu. Jadi jangan deket-deket sama dia. Kok makin parah begini? Gue mikir gitu kan. Dulu perasaan aku belum bertobat, kayaknya nggak begini amat gitu ya. Nah, saya berdoa pada waktu itu, saya bilang, Tuhan, kok ikut Tuhan? Berat banget sih. Gue bilang, gue dulu, kadang ikut Tuhan, nggak kenal Tuhan, perasaan nggak begini-begini amat. Ya, memang saya mengalami hal yang luar biasa, tapi memang, kok jadi begini ya ikut Tuhan? Kok jadi, kan kita mikirnya, oh kalau ikut Tuhan, oh kita jadi disenangi semua orang. Siapa bilang? Siapa bilang ya? Saya bilang, waktu itu Tuhan, kenapa nih? Dia bilang gini, buka Yesaya 51. Saya bilang, apaan Yesaya 51? Dia bilang gini, manusia, itu seperti rumput, yang hari ini ada, dan besok akan berlalu. Dan Tuhan katakan, kenapa kamu lebih takut sama manusia? Harusnya kamu lebih takut kepada Tuhan, daripada sama manusia. Saya bilang, eh benar juga omongan Tuhan. Gue bilang gitu, emang manusia itu siapa? Aku mikir gitu, kenapa gue mesti takut sama orang? Kenapa gue mesti takut? Artinya apa? Kalau jalan kita benar, benar ya jalan kita, jangan jalan kita salah nih ya, jangan kita Kristen, tapi terkenal sebagai penipu misalnya gitu ya, utang sana, utang sini, kemudian apa tuh, arisan online katanya ada yang nggak bayar dan sebagainya. Jangan begitu, jadi orang Kristen ya kan? Tapi kalau jalan kita benar, kemudian kita dimusuhi sama orang, Anda percaya Tuhan itu pembela kita. Saya waktu itu, waktu dapet, saya 5-1 bilang, amin, saya bilang, saya nggak takut sama manusia. Ngapain saya takut sama manusia? Benar juga nih omongan Tuhan ya, manusia hari ini ada, besok kan lenyap gitu. Tapi kalau Tuhan membela saya, dan Tuhan mengatakan saya berada di jalan yang benar, dia akan pulihkan. Bahkan Tuhan katakan, dia akan memperdamaikan dengan musuh kita. Nah dari sejak itu teman-teman, orang-orang yang tadinya menjauhi saya, ya menjauhi saya, mereka ketika dapet kesulitan dateng sama saya, heran nggak itu? Sof, tolongin gue dong, begini-begini. Lah, kok, kedengaran lu dateng sama aku, bilang, iya begini-begini. Akhirnya mereka deket sama saya, dipulihkan sama Tuhan. Yang tadinya itu nggak suka. Tapi ketika kesulitan dateng, carinya gue juga. Ya, jadi, Anda harus percaya, di dalam setiap hidup kita, Tuhan memimpin, melewati apapun itu. Melewati apapun itu, teman-teman. Nah mungkin, saya mau dengar dong dari teman-teman yang masih muda nih, milenial, yang dari rumah singgah, dan sebagainya. Bisa kasih pengalaman, atau mau tanya sesuatu, boleh silahkan. Tuhan adik-adik. Izin, izin, bu Sopiatul. Ya. Ini, khusus, anak muda kah? Ini saya orang tua ini. Oh ya, ya. Saya pengagum, saya pengagum, bu Sopiatul. Kami sedang ada di, kami sedang ada di, WR4 Murta Adin, yang, apa ya, yang kita layani adalah anak-anak, anak-anak, remaja, milenium. Oh iya, iya. Apa dengar yang baik aja. Cuman, izin, ini hanya mungkin, Anu nanti akan menggugah anak muda, kalau boleh. Pertanyaan saya, boleh, boleh. Waktu Ibu Sopiatul bertanya sama si Jakir Turun itu, di Jakarta itu umur berapa Ibu Sopiatul? Itu bukan saya, Pak. Itu nanti aja ya, dijawabnya ya. Itu nanti saja ya. Oh bukan Ibu Sopiatul itu bukan, yang bertanya di Jakir Turun itu, bukan? Bukan. Nanti aja ya. Oke, oke. Makasih untuk anak muda aja. Makasih, sorry. Silahkan. Ayo adik-adik yang ada di Pastori, yang ada di Rumah Singa, silahkan tanya Ibu Sofi. Ini mumpung kita ada Ibu Sofi di sini. Karena Ibu Sofi kan susah banget ya. Dikonek. Ayo, silahkan. Ya, Eci, Yulia, Anissa, Yeti, Debbie biasanya banyak tanya nih. Ya, apa yang mau ditanyakan, silahkan teman-teman. Udah sangat luar biasa sekali Ibu. Ya, silahkan Debbie, tanya ke Ibu Sofi. Ya, Debbie kan di Pastori nih ya. Mungkin Debbie mau tanya, trik-trik penginjilan. Begitu. Kan kamu sedang, apa, pengabdian nih ya. Ya, Bu. Tanya Debbie. Atau adik-adik yang lainnya, silahkan. Jangan, jangan cuma sama Ibu Linsi aja kalian cerewet ya. Sama Ibu Sofi juga boleh cerewet. Aduh, padahal ini. Ya, kalau sama Ibu Linsi nanyanya banyak, biar ada Ibu Sofi gak mau nanya. Malu ya. Ayo, silahkan. Gak apa-apa. Adik-adik nanya aja gitu. Saya lebih suka ditanya sih. Bingung juga kalau harus ini. Ya, kalau gitu saya nanya deh Ibu Sofi. Saya mau nanya gini Ibu Sofi. Kan Ibu Sofi pernah ditinggal ayah ya. Ayah meninggal. Jadi seorang yatim. Ya, Bu ya. Apakah Ibu pernah mengalami depresi karena tidak memiliki ayah? Apakah Ibu juga pernah mengalami apa ya? Figur ayah yang atau apa yang namanya saya susah ngomong Indonesia-nya. Losing the figure of death. Oh iya, pasti. Itu saya karena disini banyak sekali anak-anak yang yatim piatu. Ibu Sofi. Ya, ya, ya. Betul, betul. Saya pasti mengalami ya. Saya yatim saja mengalami apa lagi? Yatim piatu ya. Jadi apa namanya pasti ada sesuatu yang kehilangan yang berat. Nah, ini ini yang makanya kalau kita bicara identitas diri atau menemukan jati diri kita itu saya temukan hanya di dalam Yesus. Hanya Yesus. Orang nggak bisa pulihin kita. Ya, jadi saya merasakan begini. Jadi pada waktu saya mengalami dari kecil itu saya nggak kerasa sih. Nggak kerasa ada perbedaan atau perubahan. Tapi setelah saya flashback, setelah saya dipulihkan, saya baru ngerti saya mengalami gangguan. Ya, bukan gangguan jiwa. Tetapi drop-nya itu luar biasa. Jadi saya dari yang aktif, saya suka nari. Saya dulu suka nari, aktif nari. Ya, pokoknya fashion, kayak gitu-gitu ya. Menang juara lomba-lomba fashion, kayak gitu. Itu begitu ditinggal ayah saya, itu drop sekali tuh. Ya, saya tidak pernah bermain keluar. Jadi kalau Bu Linsi tahu, misalnya kalau jam istirahat, anak-anak kan pada bermain tuh. Dari sejak saya kehilangan ayah saya, itu saya tidak pernah main kalau jam istirahat. Saya hanya duduk di dalam kelas. Jadi, kalau saya bilang mengalami gangguan ya, karena saya dari ranking yang cukup bagus pada waktu itu ya, the big five drop ranking terakhir. Jadi tidak ada semangat untuk belajar pada waktu itu. Saya tidak sadar sih. Kondisinya saya tidak sadar. Saya hanya diceritain pada waktu itu. Kamu begini, begini, begini. Nah, kemudian saya flashback, oh iya, saya mengalami goncangan jiwa pada waktu itu, gangguannya kalau saya boleh bilang. Tapi saya tidak, saya tidak tahu apa yang terjadi. Karena kalau pada jam saya kan tidak ada yang namanya, oh kita harus ke psikiater atau ke apa namanya, konsultasi gitu. Kan orang tua tidak seperti itu ya. Beda mungkin ya sama orang tua. Oh kalau anak kita begini, kita bawa ke psikiater atau kita bawa ke psikolog pada waktu jaman saya tidak ada gitu kan. Jadi yaudah gitu. Tidak diobati sakitnya yang di jiwa ini tidak diobatin. Dan karena orang tua saya bukan orang Kristen, tidak ada yang namanya konsultasi ke pastor. Anak gue, gue konsultasi ini, kenapa jadi begini gitu. Tidak ada gitu kan. Ya tidak ada, dibiarin saja gitu. Dan itu membuat satu lubang ya di dalam jiwa saya. Kalau boleh dibilang sih, something disturb. Saya tidak tahu apa karena saya memang tidak konsultasi ke psikolog dan sebagainya. Tapi, itu yang saya rasakan. Ketika Tuhan memulihkan itu, itu menutup, menutup satu kekosongan, satu lubang di dalam jiwa saya. Itu hanya Tuhan yang bisa pulihkan itu. Jadi saya dulu kalau melihat orang, misalnya ya, orang ada ayahnya begitu ya. Saya gini, kok orang bisa, kok Tuhan tidak adil kalau ada Tuhan itu, kamu itu kemana gitu loh. Kok tidak adil gitu. Saya tidak bisa punya keluarga yang, karena saya sangat dekat sekali dengan ayah saya. Dan ketika saya melihat keluarga lain gitu, saya merasa sangat iri hati. Karena, kok bisa ya dia punya ayah gitu. Ayah kan, kalau tahu sendiri dong, kalau ayah sama anak perempuan itu pasti kan sayangnya luar biasa. Apapun, apapun dibelikan. Jadi kalau saya dulu ya, saya sempat tidak punya sepeda. Waktu kecil tuh bayi mungkin umur dua tahun atau tiga tahun ya kali ya. Pinjem sepeda tetangga, didorong nih sama teman saya nih, jatuh saya kekuat waktu itu. Luka-luka cukup. Parah ya, umur dua tahun atau tiga tahun. Langsung suaranya saya dibeliin sepeda tuh. Langsung sepeda dibeliin. Jadi saya merasakan luar biasa kasih seorang ayah itu. Dan itu saya kehilangan sekali. Sampai besar. Ketika saya menemukan Bapak di surga, bahwa dia bisa menggantikan. Saya merasa saya punya pembela. Itu ada-ada yang kosong di dalam diri saya pada waktu itu. Saya tahu saya bisa berdoa sama Tuhan. Saya tahu saya bisa bergantung. Saya tahu saya punya tempat untuk curhat pada waktu itu. Nah, itu-itu yang saya rasakan. Nah, apalagi teman-teman misalnya yang yatim piatu gak punya orang tua. Saya merasakan, saya gak tahu nih, di sini yang ditinggal orang tuanya siapa ya? Atau ada yang punya pengalaman yang sama dengan saya? Ya, bahkan banyak di antara adik-adik di sini itu diusir oleh orang tuanya. Saya ada yang pernah merasakan pengalaman yang sama ya. Apa yang pernah Mbak Sofi alami. Dan itu pun juga saya kebetulan waktu kecil ketika di usia ya selisih satu tahun ya dari Mbak Sofi itu saya ditinggal sama saya tuh di usia lima tahun. Nah, pada waktu itu juga di saat saya usia yang ke-11 tahun ibu saya pergi meninggalkan saya. Jadi, sejak dari usia 11 sampai usia saat ini ya, saat sekarang ini kita 30-an itu saya selalu hidup bersama dengan kakek dan nenek saya. Entah kenapa saya merasa apa kayak tidak ada yang membimbing sama sekali gitu. Baik dari ayah saya maupun dari ibu saya atau mama saya. Dan itu pun juga saya mengalami proses yang gitu panjang ya. Baik saya dididik sama nenek saya itu pun juga saya dididik sama kakek saya. Dan benar-benar waktu itu keluarga saya ini kan apa latar belakangnya kan itu kan agak yang agak berbeda dari teman-teman di sini gitu ya. Ayah saya dulunya itu keyakinannya itu Yaudi dulunya. Terus menikah dengan menikah dengan mama saya itu convert ke bukan convert ke Kristen justru convertnya ke Soxyofa. Nah dari dari latar belakang orang tua saya itu sangat apa ya ya sangat tidak masuk akal sama sekali gitu gimana anak yang masih usia butuh bimbingan itu kayak ditinggal gitu tanpa adanya pertanggung jawaban. Saya bersyukur bisa merasakan banyak sih kamu apa yang kamu alami itu. Iya. Saya bersyukur dimana saya mempunyai Allah yang hidup dan itu pun juru selamat yang abadi yaitu Yesus Kristus dimana saya menemukan dan itu pun ayat sejak di usia 11 sampai sekarang itu ayat itu selalu saya ingat dan ingat sampai detik ini yaitu di dalam Yohana 1 12 dimana saya mempunyai Bapak yang kekal yaitu Bapak yang ada di kerajaan syurga dan itu pun juga Yesus mengatakan bahwa kalau kamu ingin sempurna tidaklah kamu ingin seperti eh sempurna seperti Bapakmu yang di syurga jadi Bapak yang di syurga itu bagi pribadi saya sendiri itu adalah orang tua sejati dalam hidup saya jadi itu sih pengalaman singkat dari saya terima kasih ya ya thank you David for your sharing jadi hidup ini memang tidak mulus ya yang mulus hanya iklan skincare penuh dengan air mata apalagi kalau kita enggak ketemu Tuhan ya payah sekali ya silahkan teman-teman yang milenial dong aku pengen pengen tahu pengen dengar pengen dengar dong suaranya apa sih yang membuat ibu selalu mengucap syukur walaupun mungkin ya kehilangan orang tua saya dulu enggak pernah mengucap syukur bu adik-adik itu adik-adik itu adik-adik kenapa masih adik-adik masih teenager 16 tahun iya ya saya dulu sebelum saya dipulihkan oleh Tuhan saya enggak pernah mengucap syukur saya selalu merasa Tuhan tidak adil kalaupun itu Tuhan ada ya kalaupun Tuhan ada saya enggak tahu waktu itu Tuhan ada apa enggak ya karena saya enggak terlalu ini banget ya kita kita tidak dibesarkan dari keluarga yang agamawi gitu ya enggak keluarga saya enggak seperti itu bebas-bebas aja terserah-terserah aja saya enggak pernah mengucap syukur saya selalu malah menyalahkan Tuhan kalau menurut saya ya ketika saya flashback saya selalu nyalahkan kalaupun ada Tuhan itu kok kok bisa 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 nasib buruk ini tertimpa sama aku sih maka tadi saya mengatakan kayaknya dulu-dulu ya saya merasa ya kenapa ada ada keminderan atau ada lubang di dalam hati saya udah enggak udah bukan orang kaya orang enggak punya ya yatim pula ya apalagi kalau misalnya kita tinggal sama saudara ya kalau tinggal sama saudara parah lagi kan tahu sendiri gimana kalau kita numpang sama saudara saya tidak bisa melihat hidup saya ada baik-baiknya sama sekali karena saya mikir buat apa ya gue hidup susah banget sengsara banget gitu ya dan itu tadi yang saya katakan kayak kayak lagu dangdutnya Johnny Indo gitu ya aku merasa orang termiskin di dunia gitu ya kalau gue orang tersengsara di dunia gitu tapi setelah saya dipulihkan setelah saya dipulihkan saya baru sadar setelah saya dipulihkan ternyata Tuhan itu dari saya kecil dari saya kecil nih dia itu selalu menarik saya cuman saya gak sadar pada waktu itu dia selalu menarik saya untuk ketemu Tuhan untuk datang diajak gitu ya ke persekutuan atau apa itu terus menerus di dalam hidup saya tuh saya SD saya ingat pada waktu itu kemudian SMA saya ingat pada waktu itu tapi saya gak sadar pada waktu itu kalau Tuhan itu bekerja di dalam hidup saya tapi setelah saya apa dipulihkan sama Tuhan hati saya ini adem saya bisa menerima artinya artinya ke satu yang buruk di dalam hidup saya bukan hanya itu yang saya alami ya beberapa kejadian buruk di dalam hidup saya kita dikasih pilihan kamu mau move on mau go on apa kamu mau menyesali diri kamu apa kita mau menjadi orang yang positif thinking apa kita yaudahlah gue emang nasibnya begini yang harus kita sadari teman-teman kalau Anda di dalam Kristus ketika Anda mengaku Anda adalah orang Kristen jangan pernah melakukan kesalahan seperti yang saya lakukan jangan pernah ngomong bahwa aku 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 nasibnya buruk banget atau aku gak punya arti apa-apa Tuhan tanggil kita dia punya satu big plan buat kita dan itu dulu saya gak sadari sebelum saya lahir baru sebelum saya kenal Tuhan saya gak sadar kalau Tuhan itu bekerja di dalam hidup saya ngertinya ngeluh aja ngertinya pokoknya Tuhan gak adil kenapa gue ketimpaksial kenapa gue begini kenapa gue miskin kenapa gue begini makan susah begini kenapa gue gak dilahirin jadi anak orang kaya kenapa begini kok temen gue punya-punya ayah ya gue gak punya ayah dan pada waktu itu saya ditinggal kerja terus saya ditinggal kerja terus jadi saya sendirian saya sendirian terus saya bisa melewati banyak hal teman-teman saya banyak hal yang mungkin saya tidak bisa diceritakan di umum di Youtube saya mengalami banyak hal tetapi melewati semua kepahitan melewati semua itu ketika kita ketemu Tuhan itu tuh gak ada artinya itu menjadi sesuatu yang seperti bumbu itu harus ada pahit-pahitnya dikit hidup ini kalau kita tuh mulus terus hidup ini menjadi membosankan tetapi bagaimana kita bisa melewati hal yang kita anggap ini kemalangan tapi Tuhan itu bekerja jadi Tuhan itu gak pernah menjanjikan kita kamu gue angkat dari lembah air mata ya enggak Tuhan berkata apa melewati lembah air mata aku ada di situ itu yang Tuhan janjikan Tuhan gak berani lu gak bakal lewat lembah deh lu ke gunung aja terus maik heli-helikopter terus tuh enggak Tuhan gak pernah janjikan itu yang Tuhan janjikan in the deep part of your life di titik terendah di dalam hidupku ketika saya bilang Tuhan ini titik terendah tapi kalau kita lihat orang lain ada lagi orang lain lagi sengsara lagi sampai kagak bisa makan keluarganya berantakan dan kita teman-teman yang sudah di dalam kristus anda harus melihat cara pandang seperti ini seperti cara Tuhan memandang jangan pakai cara pikir kita kalau pakai cara pandang kita kita itu taunya sengsara terus menyesali jadi kita kok gue begini ya kok gue begini ya gue gak cakep ya kok begini ya kok gue gendut ya kalau gue kan agak indo-indo sedikit gue bisa jadi model gue bisa jadi pintang film kalau gue lahir dari ini gue jadi orang kaya enak nih naik mobil jangan melihat dengan cara pandang kita kita balik ketika kita kita sudah ada di dalam Yesus kita pakai cara pandang bagaimana Tuhan pandang kita nah itu yang saya alami kalau dulu saya karena pakai kacamata saya saya melihat aduh gue ini susah banget sepatu ambil bolong begini gitu kan susah banget nih hidup gue ya udah tiap tengah 15 makanya indomie mulu ya tapi kalau kita pakai cara pandang Tuhan itu jadi beda gitu ih gue makan indomie aja gue makan tau tempe aja masih gak kurus-kurus luar biasa loh penyeritaan Tuhan dan sampai sekarang saya sangat suka sayur ya saya sangat suka sayur kenapa? karena dari dulu kebiasaan ya sayur murah pada waktu zaman sekulia saya makan sayur itu murah gitu ya sayur sama tau sama tempe murah saya gak kurus juga tuh gak kalah peran tuh gak mati tuh gak pernah sampai kurus kering makanya cuma tau tempe so I enjoy it jadi saya melihat kalau kita pakai kacamata Tuhan kita jadi bisa melihat penyertaan Tuhan ketika aku melewati lembah air mata ini sama seperti Daud katakan melewati lembah air mata gajahmu dan tongkatmu gajahmu dan tongkatmu tidak pernah meninggalkan aku dari sahur kat ini 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 Tuhan kita karena itu ketika ketika saya mengalami Tuhan kok begini ya aduh ini buntu Tuhan gue gak bisa nih angkat tangan nih saya melakukan kesalahan-kesalahan di dalam hidup saya tetapi melewati semua itu apakah saya mau stop disini berhenti terus gue nangis gue menyesali diri saya sendiri berhenti dong hidup aku tapi saya menguatkan diri saya menguatkan iman saya bangkit kembali dan saya katakan Tuhan memberi aku perusahaan hidupku sisa hidupku ini saya gak tahu berapa lama apa yang mau Tuhan pakai di dalam hidupku pakai aku dengan di tanganmu Tuhan ya kalau kita punya teman tongkat seperti Musa ini teman gue punya tongkat Tuhan punya ini Tuhan bisa pakai loh tongkat kita ini untuk memelah laut merah Tuhan bisa pakai jangan meremehkan permulaan yang kecil yang Anda pikir kecil gue cuma melakukan hal kecil hal kecil ini bisa jadi besar kalau itu ada di tangan Tuhan jangan meremehkan satu permulaan yang kecil Anda lihat kayak misalnya saya di Youtube dulu yang denger cuma 12 orang 15 gitu ya jangan meremehkan permulaan yang kecil ketika kamu ada di tangan Tuhan ketika kamu serahkan ini di tangan Tuhan dia bisa mempromosikan kamu dan kamu bisa menjadi besar sebab apa? sebab bukan kita yang kerja kalau kita kita gak ada apa-apanya Tuhan yang kerja di dalam hidup kita nah buat teman-teman pakai lah cara pandangnya Tuhan kalau pakai cara pandang kita tadi kayak lagunya Juni Indo nih kita merasa orang termalang di dunia tapi kalau kita pakai cara pandangnya Tuhan ketika saya dipulihkan saya tuh bisa melihat hidup saya ketika saya flashback ternyata Tuhan itu baik ternyata setiap kali kita kayak mau jatuh di pinggir jurang jadi ada teman saya ngomong begini dalam hidupku ya Tuhan kerja begini kamu tuh kayak mau di pinggir jurang dia bilang kamu udah kayak mau jatuh nih udah mau jatuh udah mau jatuh udah mau di pinggir jurang Tuhan selalu menatang kamu dan membalikkan kamu kamu ingat gak itu? iya kalau gue ingat itu benar juga ya gue pernah kena sakit saya pernah kena sakit pada waktu itu virus yang mana kakak kelasnya meninggal tiga-tiganya meninggal kecuali saya saya pikir-pikir oh Tuhan Tuhan masih mau saya hidup berarti ada sesuatu di dalam hidup saya yang Tuhan mau pakai itu kenapa ketika kita melihat jangan dari kacamata kita dari kacamatanya Tuhan ternyata Tuhan itu nolong saya loh kok saya pikir-pikir dulu iya benar juga ya Tuhan nolong saya ya tiap kali kayak saya mau jatuh di pinggir jurang Tuhan angkat saya dan Tuhan tolong saya dan itu tadi teman-teman melewati penderitaan ini dan yang perlu teman-teman ngerti adalah acceptance Anda terima dulu kenyataan oke aku yatim atau oke aku yatim piatu so what apa aku harus berhenti hidup ini begitu indah kalau kita melewatinya bersama Tuhan jangan stop sampai di sini jangan stop sampai di sini karena Tuhan punya rencana besar atas hidup kita kan Tuhan ngomong Jiremiah I have plans for you aku punya rencana untuk memasa depanmu yang kamu gak pikir kamu gak ngerti sekarang but I have plans for you apakah kita percaya Tuhan punya rencana buat hidup kita nah itu itu yang terpenting teman-teman jadi jangan lihat yang sekarang ini ya saya dulu begini saya dulu waktu pertama kali kerja naik Vespa saya bilang aduh kerja naik Vespa udah berat banget tapi saya bisa punya pikiran one day I will buy a car satu hari saya akan punya mobil saya bisa nyetir mobil saya ngeles mobil pada waktu itu sekalipun saya naik Vespa padahal bannya saya saya gak sanggup untuk beli saya gak punya duit untuk beli sekarang saya sudah punya mobil tapi pada waktu itu pada waktu saya naik Vespa dari kantor saya mikir apakah saya ngeluh apakah saya mikir ah gue udah panas naik Vespa kerjanya begini begini susah banget enggak loh karena saya sudah dipulihkan sama Tuhan pada waktu saya kerja kan saya dipulihkan semester 4 pada waktu saya kerja saya gak ngeliat saya naik Vespa sekarang saya ngeliat nanti one day I will have a car saya udah bisa nyetir mobil pada waktu saya naik Vespa saya bilang gue mau belajar mobil ah kenapa karena saya pasti punya mobil padahal duit untuk beli ban mobilnya aja gue gak punya pada waktu itu tapi ternyata teman-teman kesampaian loh kesampaian saya bisa punya mobil saya sendiri nah jadi apa yang teman-teman alamin apa yang teman-teman alamin adalah jangan pandang dari kacamata kita susah susah kita kalau kita menyesali tapi cobalah lihat dari kacamata Tuhan kalau kita melihat dari kacamata Tuhan maka kita bisa bersyukur saya bisa bersyukur karena setelah saya dipulihkan saya ngeliat oh iya benar Tuhan ternyata baik loh sembuhin saya dari sakit penyakit ya saya dijaga Tuhan ya dari hal-hal yang mungkin lebih buruk lagi terjadi ya saya dijaga Tuhan saya diberikan teman-teman yang baik saya bersyukur loh saya selalu ketemu lingkungan yang saya dipertemukan Tuhan dengan teman-teman yang baik saya bersyukur untuk itu ya ada juga teman-teman yang yang mengkhianati kita ada sih gitu tetapi saya menemukan di dalam hidup saya ada orang-orang yang setia ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam hidup saya sebagai penjaga hidup kita nah itu yang harus kita syukuri teman-teman jadi kita bersyukur kita masih diberi kehidupan kita bersyukur dengan apapun kondisi kita saat ini minta Tuhan untuk kita Tuhan ke depan apa yang Tuhan mau pakai untuk hidup untuk hidup what is your plan what is your purpose in my life Tuhan mau pakai apa karena setiap kita punya kelebihan masing-masing nah itu mungkin yang saya bisa jawab ada lagi teman-teman yang lain terima kasih Ibu Sofi adik-adik silakan Eci biasanya banyak tanya nih mungkin Pak Dadang bisa mewakili adik-adik silakan Pak Ida Debi Yeti ada Maato Maato ini calon pendeta silakan dibuka 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 mic-nya aja Pak Dadang atau adik-adik kalau nggak ada nanti kita akan doa ya oh iya baik Bu silakan Pak Dadang mungkin bisa mewakili adik-adik Pak Dadang ini adalah yang pengurus rumah singgah Ibu Sofi yang menangani ya 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 silakan Pak monggo monggo Pak ya 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 selamat malam Pak kalau saya mungkin mewakili anak-anak jina disini bagaimana cara mengatasi baik seperti rasa kecewa rasa ditinggalkan seperti itu anak-anak disini juga ada beberapa yang memang gak ada orang tua berasa tangan kenapa Pak kurang jelas gak ada apa gak ada orang tua nah bagaimana bagaimana caranya mengatasi rasa kecewa rasa ditinggalkan karena disini kan banyak ada beberapa anak yang memang tidak punya orang tua selain hanya bersyukur kepada Tuhan iya jadi kalau dari pengalaman saya ya teman-teman ya kalau bagi kita misalnya anak yatim atau anak yang yatim piatu ya apalagi misalnya kita harus hidup di asrama dan sebagainya saya mengalami hidup di asrama tiga tahun saya mengalami hidup di asrama ya nah tidak ada yang bisa pulihkan kita selain selain roh Tuhan itu sendiri yang bisa membuat kita utuh ya gak ada yang kita gak bisa teman-teman mau konsultasi mau ke psikolog mau dikasih ini karena apa yang sakit itu jiwa kita roh kita yang ada satu lubang makanya tadi saya ngomong ada satu lubang di dalam hidup kita yang mana itu tuh lubang itu yang bisa ngisi cuma Tuhan ya jadi ketika saya ketika saya lahir baru dan saya menyadari ini saya oh iya ternyata di hidup kita ini ada satu ruang kosong yang ruang kosong itu kamu gak bisa isi dengan apapun kamu gak bisa isi dengan harta dengan kekuasaan dengan material kepuasan dunia kamu gak bisa isi ruang yang kosong di dalam hatimu itu dengan apapun kecuali Tuhan sendiri karena Tuhan membuat ruang kosong itu untuk dirinya sendiri jadi sampai kita ketemu Tuhan sampai kita dipulihkan Tuhan sampai Tuhan masuk di dalam hati kita itu ruang akan tetap kosong makanya tadi saya mengatakan sebelum saya lahir baru saya gak bisa bersyukur saya gak pernah bersyukur kenapa? saya tidak pernah melihat Tuhan itu adil tetapi ketika Tuhan hadir di dalam hidup saya dia memulihkan saya dia membuat saya bersyukur artinya dia itu membuat kita utuh karena tadinya kita ini semacam ada lubang ya kalau saya boleh pakai bahasa ini ada yang kosong ada yang kosong ada yang kosong di dalam hati kita dan cuma Tuhan yang bisa isi itu ya, ya halo, ya silahkan Pak lanjut aja Bu Sofi mungkin setelah ini kita tutup aja dengan doa ya lanjut Bu Sofi diteruskan nanti kita tutup dengan doa tapi boleh tanya gak nanti? intrupsi ya, nanti mungkin setelah Pak Bambang setelah kita tutup ya jadi oh ya, ya silahkan jadi kita tutup dulu acaranya karena sudah hampir dua jam kasihan teman-teman juga yang masih menyimak buat teman-teman yang masih ada di Youtube menyimak Ibu Sofi saya sudah kasih link untuk joinnya di Zoom ya jadi mungkin setelah tutup di Youtube bisa join dengan Ibu Sofi kita akan tanya jawab tapi tolong pertanyaannya sopan dan tidak menyerempet-nyerempet ya karena disini banyak penjaganya jadi kalau sudah ada yang menyerempet-nyerempet itu pasti langsung dikeluarkan ya dilanjutkan Ibu Sofi nanti setelah itu kita akan doa dan sedikit pujian mungkin nanti saya akan bawakan sedikit pujian karena Ibu Sofi juga kan English speaker ya mungkin kita nanti bawakan pujian dengan English speaker silahkan lanjutkan Ibu Sofi sorry iya saya rasa jawaban saya hanya satu hanya Yesus yang bisa memulihkan hidup kita hanya di dalam Yesus kita punya purpose in life hanya Dia yang bisa pulihkan karena Dia adalah gambar diri kita yang sejati jadi tanpa Tuhan Yesus kita gak tahu bahkan arah tujuh bahkan untuk apa kita yang hidup gak ngerti kita seakan-akan hidup ini gak punya tujuan tanpa Tuhan Yesus jadi yang bisa pulihkan kita cuma jaman roh kudus aja makanya kita harus mengalami itu lalu bagaimana caranya kita ngalami desak Tuhan Tuhan berkata apa seperti seorang Ibu Tuhan ini loh yang minta keadilan kamu ketuk pintunya Tuhan Tuhan aku mau ngalami jamanmu aku mau ngalami pemulihan jadi kan kalau di asrama atau di ini pasti ada doa ya ada doa ya ada doa atau ada saya gak tahu ya kalau di asrama mungkin ada saat kedua atau doa dan sebagainya itu harus dialami Tuhan itu nyata Tuhan itu real bukan cuma teori nah itu yang saya mau katakan kalau Tuhan cuma teori kita gak ada bedanya sama agama lain kita hanya melakukan ritual tanpa kita ngalami Tuhan kekristenan itu adalah pengalaman bersama dengan Tuhan bukan teori bukan sekedar kristenan itu bukan cuma kata-kata yang indah bukan cuma sekedar kotbah yang indah kotbah buat apa bagus-bagus ya kalau gak ada kuasanya buat apa kita kotbah bagus-bagus saya suka dengan Pastor Tony Bastaman ya luar biasa kenapa yang penting kenyataannya yang penting prakteknya ya kotbah itu bukan dengan kata-katanya tetapi ada kuasa gak di dalam kotbah itu sama seperti seperti Yesus ya firman jadi gini kalau teman-teman baca firman misalnya baca firman anda baca misalnya Matthew, Marcus, Lukas, Johannes gitu ya teman-teman saat edu minta Tuhan untuk aku mau dong ngalamin Tuhan kalau saya begitu sih kadang-kadang jadi anda kalau ini harus sesuatu yang persisten di dalam doa tuh gini kadang-kadang saya begini kalau saya punya masalah berat saya punya masalah berat misalnya saya bilang Tuhan aku gak berhenti berdoa sampai kau jawab desak Tuhan sampai kau jawab masalah ini ini jalan keluarnya apa nih apa yang harus aku lakukan what I must do nah itu desak Tuhan ya karena dia itu dia Allah kita dia Bapak kita jadi apa ya kita punya-punya-punya pengalaman pribadi dengan Tuhan nah kalau tadi kalau kita kecewa kita harus ngerti bahwa bukan cuma kita yang kecewa banyak orang kecewa saya kalau kita buka mata kita teman-teman ya misalnya teman-teman ya aduh kenapa sih gue yatim piatu kenapa sih gue gak punya orang tua kenapa begini-gini lihat orang-orang lain teman-teman ya yang ditinggalkan orang tuanya itu banyak loh bukan cuma kita loh bahkan ada anak yang disiksa sama orang tuanya ya tadi misalnya nih teman kita David misalnya itu ditinggalkan itu lebih susah lagi teman-teman kalau orang tua kita mati misalnya gitu ya itu mungkin kita masih bisa oke lah ya orang tua kita meninggal gitu tapi kalau orang tua kita masih hidup dan orang tua kita meninggalkan kita betapa luar biasanya sakit hatinya kita ya kan tapi firman Tuhan katakan apa sekalipun ayamu dan ibumu meninggalkan engkau sekalipun apa sekalipun aku sekali-sekali aku tidak akan pernah meninggalkan engkau jadi cuma Tuhan yang bisa menggantikan ruang yang kosong kasih Bapak itu harus dipulihkan di dalam hidup kita kalau kita gak ngalami kasih Bapak ini susah kalau kita gak ngalami kasih Bapak kita gak bisa ngasih orang lain saya dulu tidak pernah bisa mengasih orang lain apalagi mengasih musuh jangan harap gak bisa gak bisa ngampuni itu gak bisa selama kasih Bapak itu gak ada di dalam kita karena secara natural ya kita itu gak bisa secara natural mengasih musuh mengampuni apalagi musuh gitu ya apalagi musuh gitu ya orang yang jahat sama kita ya kan itu gak bisa natural gak bisa secara manusia gak bisa tapi kasih Bapak ini harus dipulihkan kita harus ngalami ngalami Tuhan di dalam hidup kita dia harus bicara di dalam hidup kita makanya iman itu timbul dari pendengaran karena kita udah denger dulu Tuhan ngomong Tuhan ngomong dulu baru iman itu timbul nah bagaimana caranya kita sampai bisa mendengar suara Tuhan jangan pernah berhenti mencari wajah Tuhan itu yang bisa saya sarankan jadi miliki miliki pengalaman dan perjalanan pribadi bersama dengan Tuhan karena iman itu gak rombongan ya bagi teman-teman yang mendengarkan saya mungkin yang ada di asrama sekarang ini miliki pengalaman pribadi dengan Tuhan miliki miliki hubungan pribadi dengan Tuhan bagaimana Tuhan bekerja nikmati ketika kita gak punya duit eh Tuhan tolong lo ternyata firman ini bekerja seperti yang saya tadi alami pengalaman-pengalaman itu akan menguatkan kita saya tidak akan pernah lupa itu pengalaman-pengalaman perjalanan kita bersama dengan Tuhan sehingga ketika kita ada di dalam lembah yang kelam di lembah air mata di titik terendah di dalam hidup kita itu kita tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuhan nah itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semoga bisa menguatkan Anda semua amin terima kasih Ibu kita akan menyanyikan lagu lagu ini judulnya seek ye first ya itu ada seek ye first the kingdom of God and his righteousness seperti Ibu Sofi katakan cari dulu Tuhan ya nanti Tuhan yang atur cari wajah Tuhan jangan pernah capek untuk mencari wajah Tuhan kalau ada yang tahu lagu ini silahkan nyanyi bareng kalau enggak ada renungkan apa yang kita nyanyikan bareng-bareng ya oke kedengeran enggak suaranya kedengeran enggak suaranya dengeran bu dengeran bu dengeran bu selamat menikmati 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 ketup ketup engkau selamat menikmati menikmati penolakan menikmati selamat menikmati terima kasih menikmati menikmati selamat menikmati 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 menikmati